Regulasi, khususnya yang terkait dalam penyelenggaraan program PPG yang mana diantaranya terkait dengan sistem seleksi dan assessment. Nah, dalam hal kaitannya seleksi dan assessment untuk yang PPG Perjabatan sudah kami coba kembangkan, nantinya akan ada seleksi awal dan juga seleksi akhir yang mana di seleksi awal kami akan mencoba menyeleksi administrasi sesuai linearitas bidangnya, setelah itu akan dilakukan seleksi substansi berikut juga literasi nomorasi dan juga wawancara di akhirnya yang mana dapat menggambarkan input yang baik untuk pelaksanaan PPG Perjabatan. Yang kedua tentunya juga kurikulum dan fasilitasi dalam pembelajaran mahasiswa yang ada. Yang ketiga, pengampu dalam proses pembelajaran atau pendidiknya yang dalam hal ini ada dosen, istruktur, dan juga berupa mongg termasuk pelibatan beberapa praktis pendidikan dalam hal ini yang mungkin telah melaksanakan praktik baiknya. Yang keempat penyelenggara dalam hal ini adalah LPTK-nya dan juga tentunya hal-hal lain dalam tata kelola pelaksanaan program PPG. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dalam rangka merealisasikan transformasi program PPG tersebut melalui Dijen-GTK arah kebijakan PPG Perjabatan, model baru, dan juga tentunya PPG Perjabatan yang menjadi kewajiban dalam hal ini penelesaiannya ada beberapa hal arah kebijakannya. Yang pertama, arah kebijakan PPG Perjabatan. Tentunya PPG Perjabatan yang baru, model baru dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru yang mana kita mengetahui tiap tahun guru banyak yang pensiun dan juga belum ada calon-calon guru yang memenuhi persyaratan baik itu kualifikasi maupun persyaratan sertifikasinya untuk diangkat menjadi guru. Yang kedua, arah kebijakannya adalah lulusan PPG Perjabatan itu memiliki kepastian untuk bisa direkut menjadi guru. Nah yang berikutnya, guru baru adalah lulusan pendidikan profesi. Yang berikutnya, kita berusaha program induksi yang selama ini mungkin belum bisa berjalan dengan baik di dalam pelaksanaan di Kabupaten Kota Provinsi, di dinasnya. Nanti akan kita coba integrasikan dengan program PPG-nya. Yang berikutnya, program Patek lapangannya, ini berpartisinya dalam PPG Perjabatan. Kita coba untuk dapat memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah di mana calon guru tersebut akan dibegaskan. Dan tentunya perlu adanya kolaborasi sinergitas dalam pelaksanaan rekrutmen guru dan juga tentunya dalam hal penyiapan calon-calon guru baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentunya lembaga pendidik tenaga pendidikan dalam hal ini yang punya tugas untuk penyiapan calon-calon guru tersebut. Nah, untuk yang terkait dalam arah kebijakan PPG dalam jabatan, bagus sekalian, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, PPG dalam jabatan dilakukan bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2015 atau TMT-nya sampai tahun 2015. Dan juga kami mencoba mengangkat di tahun 2022 ini untuk mensertifikasi guru bagi guru-guru yang TMT-nya mulai 1 Januari 2016 ke atas yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Nah, yang kedua adalah kebijakannya, tentunya dengan ada beberapa kategori tersebut tentunya dalam hal pemberian rekondisi pembelajar lampunya, RPL-nya akan lebih fleksibel terkait dengan pengakuan dari masa tugasnya, masa mengampungnya, dan juga terkait dengan beberapa hasil portfolio yang dihasilkan oleh guru tersebut. Dan tentunya juga dalam hal ini terkait program guru penggera yang memiliki beberapa input atau berapa hasil yang bisa direkenisi dalam hal pengakuannya. Yang ketiga, arah kebijakan PPG dalam jabatan, bahwa calon peserta PPG dalam jabatan tentunya harus menguasai materi, substansi, kompetensi profesionalnya sebelum mengikuti proses PPG dalam jabatan. Yang keempat, bahwa dalam pembelajaran PPG dalam jabatan berfokus kepada masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru-guru di dalam lapangan di Satuan Pendidikan dengan Pro-PB Sening dan juga Pro-PB Sening. Nah, yang berikutnya, arah kebijakan untuk yang PPG dalam jabatan berkait dengan pembiayaannya, tentunya ini perlu adanya sinergitas kolaborasi yang selama ini hampir 95 persen pembiayaan dibiayai oleh APBN atau dari pusat, ke depannya akan kita coba kolaborasikan, kita sampaikan ke PEMDA tentunya baik itu Kabupaten Kota Provinsi, sesuai dengan kewenangannya dan juga masyarakat penyelenggaraan Satuan Pendidikan atau Yayasan. Nah, beberapa hal terkait dengan transformasi penyelenggaraan PPG berat jabatan dan juga PPG dalam jabatan, beberapa hal kami sampaikan bagus sekalian bahwa saat ini di tahun 2022, sasaran cukup lumayan besar. Untuk yang kuota PPG bagi guru-guru yang TMT-nya sampai dengan tahun 2015, kami mencoba mengusulkan untuk kuatanya Rp40.000. Nah, untuk yang guru-guru dalam jabatan kategori 2, yang TMT-nya per 1 Januari 2016 ke atas, yang punya masa kerja minimal 3 tahun, kami mencoba mengusulkan atau mengajukan kuota Rp36.000. Nah, untuk PPG perjabatan dengan model baru yang saat kami kembangkan, kami mengusulkan kuotanya sebanyak Rp40.000. Jadi, total di tahun 2022 ini hampir Rp116.000 kuotanya, baik yang PPG perjabatan maupun yang PPG dalam jabatan. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan capaian pembelajaran urusan, isi substansi pembelajarannya, beban belajar dan proses pembelajarannya, assessment dan penilaiannya, dan tentunya juga aktor utama keterlibatan dari dosen, instruktur, dan juga guru pamong, dan tentunya tata kola dalam penyelenggaraan pelaksanaan PPG-nya. Dan kami sampaikan bersekalian bahwa di tahun 2022 ini juga sudah disampaikan, dilonceng oleh Mas Menteri, terkait dengan adanya praktisi mengajar, yang mana nanti bisa juga dilibatkan dalam proses PPG, baik yang dalam jabatan maupun perjabatan ke depannya. Tetapi di tahun 2022 ini, diutamakan praktisi mengajar dapat keterlibatannya di PPG perjabatan. Nah, pada dasarnya diperlukan komitmen, sinergitas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk sama-sama bisa mewujudkan mutu proses penyelenggaraan dan profil urusan PPG sebagai guru yang profesional. Bapak-Ibu sekalian, yang kami hormati, untuk itulah Bapak-Ibu sekalian, kami undang dari berbagai lembaga perkuan tinggi, yang saat ini memang belum mendapatkan izin prodi untuk penyelenggaraan PPG dalam pertemuan ini, untuk dapat menyampaikan dan memberikan kontribusi, saling berkolaborasi, bersinergi dengan memangku kepentingan yang lainnya dalam penyelenggaraan program PPG. Khususnya, terkaitan nanti kolaborasi, sinergi, dan kerjasama dengan lembaga perbuan tinggi yang telah mendapatkan izin prodi penyelenggaraan PPG. Bapak-Ibu sekalian, lebih lanjut, kami mohon perkenan dapat menyampaikan profil RPTK, lembaga dari Bapak-Ibu semua, untuk bisa menggambarkan kesiapan seandainya nanti dalam hal penyelenggaraan PPG, dari RPTK penyelenggaraan yang sudah mendapatkan izin prodi PPG, menggahit mengganding, berkerjasama dengan lembaga Bapak-Ibu semua. Nah, tentunya hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan mutu proses dan juga profil lulusan PPG yang bernuara pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya, juga kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan pendaftaran PPG perajabatan untuk diinformasikan kepada lulusan-lulusan alumni dari lembaga Bapak-Ibu semua, untuk bisa mendaftar dan juga ikut serta dalam Ayo Menjadi Guru. Tentunya dengan keterbatasan dan juga sesen yang kami tentukan, kami ambil, baru 15 bidang yang kami buka formasinya, itu dengan dasar bahwa di tahun 2022, 2023, dan 2024, itu ada 15 bidang untuk guru-guru yang pensiun yang kita unamakan. Tentunya di tahun-tahun ke depan akan kita lebih buka formasinya lebih luas untuk bisa menyiapkan calon-calon guru dari berbagai bidang mapel yang diperlukan di dalam satuan pendidikan. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi penyusunan profil LPT Kanon Penyelenggara PPG di tahun 2022, kami buka secara resmi dan kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sebut dengan baik, yang nanti akan disampaikan ada beberapa panel sumber, sehingga apa yang akan nanti Bapak-Ibu lakukan untuk bisa menyusun profil LPTK Lembaga PPG sekalian dapat berjalan dengan baik, sehingga kami mendapatkan gambaran utuh dari kondisi yang ada untuk bisa kami jadikan pertimbangan saat nanti Lembaga Pekuluan Tinggi Penyelenggara PPG akan bekerjasama dengan lembaga Bapak-Ibu semua. Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saat kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan, Salam Hurmat, dan Salam Sehat Selalu. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Direktur, atas arahan kebijakannya, serta tadi juga telah membuka ya, secara resmi webinar ini. Yang untuk selanjutnya, Pak Direktur, kami mohon izin untuk segera melanjutkan ya, Pak Direktur, acara ini. Silahkan, silahkan, Pak Polawes. Terima kasih, Pak Direktur. Bapak-Ibu, tadi mungkin Bapak-Ibu sudah mendengarkan ya, arahan kebijakan, khususnya arahan kebijakan pada Direktur Pendidikan Profesi Guru, yang nantinya berdampak pada program Pendidikan Profesi Guru yang pajak petan. Nah, dalam hal itu, maka mungkin kenapa, Bapak-Ibu, kami undang ke sini, yang merupakan, atau yang kami katakan sebagai LPTK non-penyelenggara, bahwa dibutuhkan sinergitas, Bapak-Ibu. Sinergitas, mengingat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kuota yang begitu besar untuk kedepannya, sehingga kami membutuhkan sinergitas dengan LPTK-LPTK non-penyelenggara juga, yang nantinya akan membantu kami untuk meningkatkan kualitas mutu. Mutu dari lulusan pendidikan Profesi Guru. Nah, bicara mutu, Bapak-Ibu, mungkin Bapak-Ibu sudah sangat paham ya, dan sangat mengenal sekali bahwa bentuk penjaminan mutu yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu sudah dilaksanakan dalam suatu sistem, yaitu dalam dua sistem ya, yaitu sistem penjaminan mutu internal, yang oleh perguruan tinggi itu sendiri, dan yang kedua adalah sistem penjaminan mutu eksternal, yang dilakukan oleh Bantiga ataupun Olam ya. Namun, Bapak-Ibu, kami juga Direkturat Pendidikan Profesi Guru, berdasarkan regulasi di Permendikutris Teknik di nomor 28 tahun 2021, dengan landasan hukum tersebut, kami berupaya untuk melakukan penjaminan mutu juga, Bapak-Ibu. Nah, jadi arahan-arahan yang tadi diutarakan atau disebutkan oleh Pak Direktur, terkait program kedepannya PTG Prajabatan, ataupun program PTG Prajabatan, nanti akan kami coba selalu evaluasi mutu, dan terkait hal tersebut, maka tadi yang disebutkan landasan hukum yang kami miliki itu, yaitu khususnya untuk pelaksanaan kebijakan standar, dan mutu dosen dan tempat pendidikan, itu kami selalu akan coba kawal, Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu, penjaminan mutu yang akan kami lakukan itu akan dari hulu ke hilir. Bicara dari hulu, yaitu inilah yang awal ini yang akan kami lakukan, kami akan memfoto semua profil-profil, balik itu LPTK penyelenggara maupun LPTK non-penyelenggara, yang Bapak-Ibu sekarang. Nah, sehingga dari situ akan kami coba ukur kemampuan, dan kapasitas yang bisa LPTK lakukan, terkait dengan kuota, ataupun nanti pelaksanaan, serta nanti berkaitan dengan mutu. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu, yang saya sebutkan tadi itu mungkin nanti akan dipaparkan, akan disajikan oleh para penyaji yang sudah siap untuk menjelaskan, sejelas-jelasnya, terkait nanti profil kesiapan LPTK non-penyelenggara, yang dalam hal ini mungkin akan saya perkenalkan sekali lagi ya, telah hadir Bapak Sigit Wibowo, beliau adalah Kepala POKJA, Kepala POKJA, Kelompok Kerja Kebijakan Regulasi dan Penjaminan Mutu, beliau akan menjelaskan terkait panduan profil, jadi narasi dari panduan profil kesiapan non-LPTK yang akan kami launching ini, dan kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan sistem penjaminan mutu. Nah, untuk sistem penjaminan mutu akan dipaparkan oleh Bapak Mansur, Pak Mansur, terkait instrumen, instrumen dari sistem penjaminan mutu, plus juga nanti akan dipaparkan oleh Pak Fajar Muryanto, yang merupakan tim SIMPKB, terkait aplikasi, aplikasi penjaminan mutu tersebut. Karena kedepannya Bapak Ibu, penjaminan mutu yang akan kita lakukan, ini bukan bentuk manual, tapi berbentuk aplikasi, sehingga akan mempermudahkan, baik dalam pengolahan data, dalam evaluasi dan lain sebagainya. Nah, jadi, kami berharap bahwa penjelasan dari penyaji bisa memberikan pengetahuan dan sehalaupun, ya Bapak Ibu ya, kalau memangnya ada hal-hal yang ingin, ya, nanti pada saat penjelasan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam, dalam chat, bukan dalam chat, tapi dalam question and answer, yang sudah tersedia, di kolom bawah, ya, Bapak Ibu bisa menuliskan, nanti tim panelis akan coba menyusun atau memfilter pertanyaan-pertanyaan, dan nanti akan kami sampaikan ke para narastumber, ya. Mungkin demikian ya, Bapak Ibu ya, mekanismenya. Jadi, saya tidak usah memperpanjang waktu lagi, karena waktu juga terus di jalan, maka, untuk sesi awal, kami persilahkan kepada Bapak Sigit Wibowo, untuk menjelaskan, terkait dengan, profil kesiapan, LPDK non-penyelenggara PPG. Kepada Pak Sigit Wibowo, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Polaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baru sekalian yang saya hormati, Direktur Pendidikan Pusisi Guru, Bapak Tunggu Ismail, Alhamdulillah, hasil bumar sami kita, yang kami hormati dan sangat memulihakan, Bapak Ibu, para pimpinan Lembaga Pendidikan, Tenaga Pendidikan, yang saat ini hadir, para rektor, Alhamdulillah juga, berkenan hadir, dan para pimpinan LPDK, yang pagi hari ini, juga menyempatkan waktu, menyempatkan, di tengah-tengah kesempatan Bapak Ibu, untuk juga hadir di sini, dan yang kami hormati pula, rekan-rekan, Direktur Pendidikan, Polisi Guru, sama Narasumber, rekan sejawat, sudah hadir di sini, tadi, sampaikan, sudah ada Pak Mansur, kemudian ada Pak Majar, dan tentu saja, tim Panitia, yang telah menyiapkan, kelihatan ini dengan baik, termasuk Pak Polaris, tadi sudah mengantarkan, sebagai moderator, Bapak Ibu, saya juga akan langsung saja, supaya waktu kita isien, saya akan, mandu, atau menyampaikan, kepada Bapak Ibu sekalian, terkait dengan profil, yang kami harapkan, Bapak Ibu bisa, susun, dan bisa disampaikan, dan dikirim kepada kami, yang nanti, cara penyusunan, atau pengisian, termasuk sampai, pengirimannya nanti, berbasir, sistem, begitu ya. Mohon izin, saya akan langsung saja, pada, beberapa, hal, atau topik, yang akan, kami, sampaikan, dan ini terkait dengan, hal-hal, yang nanti, Bapak Ibu, coba, susun, kemudian, dikirim ke kami. Bapak Ibu, yang, sangat kami harapkan, adalah, memang, profil, dari, LPTK, Bapak Ibu, yang, kita tahu, Bapak Ibu, saat ini juga, sudah, pula, mengajukan, itu ya, untuk, terkait dengan, pendirian, atau pembentukan, prodi, baru, gitu ya, ini, prodi, BPG. Nama demikian, Bapak Ibu, sampai dengan, tahun ini, tadi Pak Direktur, juga sudah sampaikan, baru, yang diizinkan, untuk, bisa menyelenggarakan, tercatat, ada 78, dan 78, itu pun, tahun lalu, belum seluruhnya, bisa menyelenggarakan, juga ada 75, kemudian, nama 76, dan saat ini 78. Tentu saja, Bapak Ibu, mengingat, sedemikian, masif, sasaran yang luar biasa, terkait dengan, saplai dan deman, untuk kebutuhan guru, khususnya guru, yang telah pensiun, atau yang akan pensiun, di tahun 2022, dan seterusnya, ini memang, membutuhkan, guru-guru, yang secara khusus, dipersiapkan, melalui pendidikan, profesi, dan tadi Pak Direktur, juga sudah sampaikan, dengan, mengingat, sasaran yang masif itu, nampaknya, kalau, dari sisi, pelaksanaan, tata kelola, nah ini memang, membutuhkan, kolaborasi, antar pemangguk kepentingan, khususnya, antar, LPTK, yang saat ini, sebagai penyelenggara, program PPG, dan tentu saja, sinergitasnya, dengan Bapak Ibu, LPTK, yang saat ini, belum kesepatan, untuk mengerakkan, PPG. Lanjut, silakan, Mbak Rizki, Neng Rizki, Bapak Ibu, ada beberapa hal, yang akan kami sampaikan, yang pertama, ini yang penting, nomor satu, ini terkait dengan, penyusunan, dan penyampaian, profil LPTK, non penyelenggara, PPG, tentunya, kalau sudah menjadi penyelenggara, tidak ada nom lagi, gitu ya Bapak Ibu ya, sebelum lanjut, Bapak Ibu, Pak Polaris, saya cek sound dulu, apakah suara saya, bisa ditinat dengan baik, loud and clear, Pak. Oke, baik. Kemudian, yang berikutnya, saya juga akan sampaikan, ke Bapak Ibu, terkait dengan LPTK, yang tadi disampaikan, ada 78, yang saat ini, tahun 2022, itu akan menjadi, penyelenggara PPG, inilah yang nanti, potensi, bersama Bapak Ibu, berkolaborasi, bersinergi, sama-sama, memujudkan, apa, peningkatan kualitas, pendidikan di Indonesia, melalui, mewujudkan profil, lulusan pendidikan, proyek si guru, dan berikutnya, ini yang penting, Bapak Ibu ya, pertemuan kita, tentu harus, ada di dalam lanjut, dalam lanjutnya ini, tentu saja, ini menjadi, menjadi komitmen, Bapak Ibu, dan ini juga berbatas, waktu, menurutkan Bapak Ibu, bisa, segera, menitah lanjut, di pertemuan ini, dengan, segera pula, menyusun, dan mengirinkan, tentu saja, yang lebih penting, profil LPTK, Bapak Ibu. lanjut, Rizky, yang pertama, saya akan sampaikan, penyusunan, dan penyampaian profil, lanjut saja, Rizky ya, Bapak Ibu, bahwa, tujuan, yang, terkait, dengan, penyusunan, profil, kemudian, dikirimkan, kepada kami, ini adalah, untuk, mengetahui, dari, Bapak Ibu, sekalian, dan untuk kami, informasinya, tentu saja, yang terkait, dengan, ketersediaan, sumber daya LPTK, dalam penyelenggaraan, prodis, studi kependidikan, jadi, saat ini kan, Bapak Ibu, belum memiliki, prodi PPG, maka, prodis studi kependidikan, yang, Bapak Ibu, proyeksikan, untuk menjadi, prodi PPG, misalnya, nantinya, ini, kami, butuhkan informasinya, dan, untuk tahun ini, yang, sangat memungkinkan, untuk dapat disinergikan, dalam penyelenggaraan, PPG, kemudian, yang berikutnya, tujuannya adalah, untuk memastikan, rencana, dan strategi, yang dikembangkan, oleh LPTK, di Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan, PPG, jadi, nantinya, begitu ya, ke depan, tentu saja, jika Bapak Ibu, sudah menjadi penyelenggaraan, PPG, apa yang, Bapak Ibu, rencanakan, secara strategik, yang terkait, dengan, profil lulusan, dan seterusnya, begitu, kemudian, Bapak Ibu, ruang lingkupnya, yang akan kita bahas, yang nanti, Bapak Ibu, akan coba susun, ini, sebetulnya, terkait dengan, kesiapan, Bapak Ibu, kemudian, ketersediaan sumber daya, dan rencana strategiknya, ini, yang nanti, Bapak Ibu, isi, melalui sistem, ada aplikasi, sistem informasi, penjaminan mutu, pendidikan provinsi guru, yang ada di, Direkturat Pendidikan Provinsi Guru, Direkturat Jenderal Guru, dan Kenapa Pendidikan, Kementerian, Bulayaan, Riset, dan Teknologi, Kemudian, ini, kami berharap juga, diperoleh satu manfaat, yaitu, utamanya, terkait dengan, informasi, yang bisa, kami, masukkan dalam database kami, ya, ini, terkait dengan, kesiapan, ketersediaan, sumber daya, dan juga, rencana strategiknya, lanjut, itu tujuan yang, akan kita capai, nah, Bapak Ibu, apa saja, yang nanti, Bapak Ibu akan susun, ini sebetulnya, seputaran, kalau terkait dengan, sumber daya, Bapak Ibu, saya pikir sudah hal yang biasa, ya, karena Bapak Ibu juga, sangat, saya yakin, sangat berpengalaman, untuk memberikan, mendidikan satu prodi, misalnya, beberapa hal, beberapa komponen, yang harus bersiapkan itu, saya pikir sudah, terdata, dan tertata, dengan rapih, begitu, ya, dan tentu saja, mudah ditelusur, nah, yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan profil, ini lebih mengarah, pada mendeskripsikan, yakni, prodi kependidikan, yang, saat ini, dimiliki oleh, LPTK, Bapak Ibu sekalian, tentu saja, bisa jadi akan, lebih dari satu, begitu ya, atau, mungkin juga, masih ada yang satu, nah, yang perlu dikependidikan apa, Bapak Ibu, yang, nanti, diproyeksikan, untuk, kerjasama, maupun, sekarang, sedang diproyeksikan, untuk, menjadi bagian, dari bidang studi, program, studi, PPG, ini mohon, Bapak Ibu, bisa disampaikan, kami, cukup yang, unggul, dan baik sekali saja, Bapak Ibu ya, yang A dan yang B, begitu, ini yang disampaikan, kami, atau yang diproyeksikan, oleh Bapak Ibu, yang berpotensi, nanti, untuk kerjasama, maupun, yang akan menjadi bagian, dari, bidang studi, di program studi, PPG, yang nanti, Bapak Ibu, usulkan, begitu, kemudian, tentu saja, kalau, kaitannya, ke prodi, PPG, Bapak Ibu, ini kan ada bidang studi, yang diproyeksikan, gitu kan, kalau tadi, prodi, yang Bapak Ibu miliki, saat ini, bisa jadi, akreditasi, A dan B, yang A dan B, itu, lebih dari, 10, misalnya, begitu, tapi, tentu saja kan, Bapak Ibu, perlu juga, mempertimbangkan, berbagai, pertimbangan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, gitu ya, sehingga, bisa jadi bidang studi, yang diproyeksikan, untuk kerjasama, atau bidang studi, yang akan, apa, menjadi, bagian, dari, nantinya, bidang studi, yang ada, di prodi, PPG, Bapak Ibu, ya, tentu, apa, bisa jadi, tidak seluruhnya. kemudian, yang berikutnya, Bapak Ibu, terkait dengan, tenaga kependidikan, Bapak Ibu, bahwa, sesuai dengan, regulasi, pada peraturan pemerintah, nomor, 57, tahun 2021, yang sudah, pula, ubah, gitu ya, ada, ada perbaruan, menjadi, nomor 4, tahun 2022, ini, ada, nomor, yang disebutnya, sebagai, tenaga, kependidikan, nah, tenaga pendidikan ini, Bapak Ibu, nanti juga, mohon, bisa, disampaikan, terutama, tenaga-tenaga pendidikan, yang, nantinya, akan diproyeksikan, menjadi, tenaga pendidikan, di bidang, studi, program, studi, PPG, nah, tenaga kependidikan, kalau menurut, PP57, tahun 2022, ini, terdiri atas, pendidik, dan, tenaga pendidikan, selain pendidik, nah, Bapak Ibu, yang, terure di sini, adalah, deskripsi, pendidik, dan tenaga pendidikan, yang, nantinya, di, apa, diharapkan, memenuhi standar, yang ada di, pendidikan, proisi guru, jadi, sebutan-sebutan, pendidik, yang terdiri atas, dosen, instruktur, guru pamong, dan tenaga pendidikan, selain berindik, inilah yang menjadi, standar, program pendidikan, provisi guru, nah, pendidik di sini, Bapak Ibu, yang nantinya, bisa, menjadi aktor penting, laksanaan, program PPG, itu adalah, tentu saja, dosen, terutamanya, kan, dosen, gitu ya, kemudian, instruktur, dan guru pamong, nah, dosen ini kan tentu, dengan kualifikasi, akademiknya, maupun, juga, dengan kualifikasi, jabatan, akademik dosen, seperti itu, dan ini kan, dipersyaratkan, kalau di PPG itu, ada pengelola, dosen yang mengelola, program studi, ditentukan, memang secara, regulasi itu, minimal lima, dan juga, ditentukan pula, jabatan akademik dosennya, minimal, lektor, begitu ya, demikian juga, dosen yang nanti, dosen bidang studi, yang ada di, di PPG, dan, kalau saat ini, mungkin Bapak Ibu, yang akan disineritikan, dengan LPTK, yang sudah, menyelenggarakan PPG, ini juga, di, di, persyaratkan adalah, standar, kualifikasi, atau jabatan akademiknya, juga, lektor, kemudian, ada instruktur, Bapak Ibu, ini mohon juga, disampaikan, jika LPTK, Bapak Ibu, sudah, pula, melibatkan, instruktur, pada, perkuliahan, yang diampu oleh dosen, dan instruktur ini, kan tugasnya, mengajar, melatih, melakukan, pemimpinan kepada mahasiswa, karena memang, memiliki, kepotensi, dan, keterampilan tertentu, begitu ya, sehingga, atas kepotensi, keterampilan itu, dibutuhkan, untuk, membantu, kelancaran, pelaksanaan proses, maupun, meningkatkan, hasil, pelajar mahasiswa, dan ini, di bawah koordinasi dosen, kalau, berupa, Bapak Ibu, kalau berupa, Bapak Ibu, mungkin, saat ini, yang belum miliki, prodi PPG, juga, bisa jadi, untuk kepentingan, PLP ya, mahasiswa yang satu, kependidikan, karena ada, program, PLP, sedangkan, berupa, yang dimasukkan, di sini, adalah, berupa, yang ada di, program, studi PPG, dan ini, berada di, sekolah mitra, jadi, Bapak Ibu, nanti menyampaikan, sekolah mitra, yang, Bapak Ibu miliki, di dalamnya, ada berupa, ini menjadi, bagian, strategi, kerjasama, Bapak Ibu, selain itu, Bapak Ibu, ada, tenaga pendidikan, selain pendidik, ya, ini, di sini, ada admin, ada admin, TI digital, teknologi informasi digital, kemudian, ada tenaga perusahaan, dan juga, ada laboratorium, Pak Polaris, ini ada yang resen, mungkin, apapun, di Sapa dulu, atau nanti, barangkali ya, mungkin, mungkin nanti, Pak ya, nanti saja ada waktu, mungkin nanti kami, kami akan coba, fasilitasi, untuk pertanyaannya, mungkin lanjut dulu aja, Pak Sikit, oke, silahkan lanjut, Rizky, slide berikutnya, ya, Bapak Ibu, yang selanjutnya, terkait dengan deskripsi, kalau tadi sudah disampaikan tentang progi, gitu ya, kemudian, sampaikan pula tentang pendidikan, yang berikutnya adalah tentang perangkat kurikulum, Bapak Ibu, ini perangkat kurikulum yang standar saja, gitu ya, yang selama ini sudah, Bapak Ibu, persiapkan, ada rencana pembelajaran semester, yang berbasis ke OBE, tentu saja, Bapak Ibu sudah melawan itu, saya yakin, kemudian, rencana tugas mahasiswa, materi pembelajaran, ada instrumen penilaian, ini konteknya adalah dalam melaksanakan standar proses, gitu ya, Bapak Ibu, dan ini yang sudah Bapak Ibu miliki, yang sudah Bapak Ibu lakukan, mohon, berkenan, Bapak Ibu, hanya menandai saja, nanti ada isian yang sifatnya itu klik saja, tapi mohon pula, Bapak Ibu bisa berkenan, mengunggah contoh dokumen terbaiknya, gitu ya, kalau nggak contoh dokumen terbaik, kan bisa, huruf A, B, C, D, itu masing-masing satu-satu, gitu kan, dan ini kan penting bagi kita semua, kita juga tentu saja, akan pula, apa, membuat satu best practice, gitu ya, yang bisa disampaikan ke pihak-pihak yang pentingan, kemudian yang berikutnya, sarana dan prasarana, Bapak Ibu, nah ini, yang pertama tentu kan, sarana memang sudah ditemukan oleh standar nasional pendidikan, gitu ya, kalau di, yang saat ini, terkait dengan standar pendidikan guru, Bapak Ibu, sebagaimana, kalau Bapak Ibu ketahui, ya ini yang tertuang di, peraturan Menteri Riset dan Teknologi, nomor 55 tahun 2017, ini juga, sedang dilakukan proses perubahannya, bisa ada standar sarjana pendidikan, dan ada juga standar, pendidikan guru, baik di standar sarjana pendidikan, maupun di standar pendidikan provisi guru, ini, salah satu diantaranya juga ada, standar sarana-prasarana, yang menjadi bagian dari, salah satu dari delapan standar nasional pendidikan, gitu ya, Bapak Ibu, dimohonkan nanti juga bisa menyampaikan, sarpras yang sesuai dengan, SMP itu, selain itu juga laboratorium, Bapak Ibu, laboratorium ini bukan sebatas laboratorium, yang mungkin selama ini, kita pahamkan kalau menyiapkan guru, calon guru ada, laboratorium, apa pembelajaran, atau mikro teaching, tapi ini tentu, lebih dari itu, laboratorium yang bisa digunakan, untuk kepentingan pelaksanaan, praktik, gitu ya, hal-hal yang memang, memerlukan, mahasiswa dieksplorasi, terkait dengan, kemampuan berpikirnya, dieksplorasi, terkait dengan, apa, knowledge-nya, termasuk juga, skill, ke sana, jadi laboratorium, lebih luas dari, mikro teaching, kemudian, sekolah mitra, Bapak Ibu, ini mohon juga disampaikan, belum lama, kami misalnya, memperoleh informasi, ada sekolah mitra, ini sekolah mitra, yang dimiliki oleh, LPTK penyelenggara, yang saat ini juga sedang mempersiapkan, pelaksanaan PPG, ada, LPTK penyelenggara, PPG, yang punya sekolah mitra itu, sampai, lebih dari, 1100, 1112, ya, cumpahnya cukupan, nah, Bapak Ibu, nanti, mohon disampaikan, melalui profil, Bapak Ibu, berapa sekolah mitra, yang selama ini, Bapak Ibu, sudah jalin, tentu saja, dalam kerangka, penyiapan, sarjana pendidikan, karena konteksnya, Bapak Ibu, belum memiliki, prodi, PPG, kemudian, kalau ruang belajar, ya, tentu, pasti, Bapak Ibu, memiliki lah, gitu ya, bagian standar, masyarakat pendidikan, termasuk ruang dan fasilitas praktik, serta ruang media, dan yang, tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, karena memang, sekarang adalah eranya teknologi digital, apalagi, pandemi belum selesai, perkuliahan juga saat ini, masih belum banyak yang tetap buka, langsung, masih menggunakan daring, apa fasilitas internet, ini juga menjadi bagiannya, mohon Bapak Ibu, bisa informasikan ke kami. Yang berikutnya, Rizky, Bapak Ibu, karena pada dasarnya, pendidikan profesi guru, ini adalah, pendidikan yang, dalam, KKN itu, di level 7, artinya, sudah di atas S1, Bapak Ibu, dan ini menjadi bagian dari, penyelenggaran pendidikan tinggi, sementara penyelenggaran pendidikan tinggi, itu berada di perubahan tinggi, dan, untuk itu, juga, harus pula, melaksanakan, terkait dengan standar, pendidikan tinggi, yaitu, publikasi ilmiah, penelitian, maupun juga pengabdian masyarakat, mau, Bapak Ibu, berkenan, menyampaikan jumlah saja lah, gitu ya, jumlah, dengan publikasi ilmiah, hasil penelitian, yang dilakukan, dalam bidang studi, kependidikan, khususnya, yang diproyeksikan, untuk dosen PPG, gitu, jadi, maksudnya adalah, hasil-hasil penelitian, jumlahnya saja, yang dilakukan oleh dosen, tentu saja ya, yang nanti dosen tersebut, diperfeksikan menjadi dosen PPG, karena ini konteknya kan, sekalipun, belum menjadi, prodi PPG, yang akan menyelenggarakan PPG, tapi Bapak Ibu kan, akan berkolaborasi, bersinergi, dengan LPTK, yang tahun ini, sudah menyelenggarakan PPG, kemudian, jangan lupa pula Bapak Ibu, pelibatan mahasiswa, di penelitian, yang dilakukan oleh dosen tersebut, ini juga, mohon diinformasikan, hanya nuliskan jumlah, kemudian, selain itu, ada publikasi hasil pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, ini mohon diinformasikan ke kami, jumlah publikasi ilmiah, hasil pengabdian masyarakat, yang dilakukan oleh dosen, bidang studi, kependidikan, yang diproyeksikan, sebagai dosen PPG, termasuk juga, berapa jumlah mahasiswa, yang dilipatkan, gitu, itu hanya enam saja, sehingga dengan sumber daya, Bapak Ibu, tapi, setelah itu, Bapak Ibu, kalau ini kan, mendeskripsikan, kondisi sumber daya real, existing, yang saat ini, Bapak Ibu, miliki, begitu ya, dan, ini pun kan, Bapak Ibu, kalau, kami, akses ke, PDD, tentu ini juga bisa, apa, diperoleh, tapi, tentu saja, mohon Bapak Ibu, nanti bisa menyampaikan dulu, melalui sistem, yang kami, nanti akan kirimkan, Bapak Ibu, dan tentu saja, di sistem itu pun, ini kan, terintegrasi, salah satunya dengan PDD, di, gitu ya, karena sistem ini dibangun, untuk pendidikan profesi guru, maka juga ada, yang terkait dengan, DAPO, ada pula dengan, Info GTK, begitu, karena, nanti, Bapak Ibu, sistem ini akan digunakan, untuk mahasiswa, pendidikan profesi guru, begitu, selanjutnya, Bapak Ibu, Rizky, setelah, disampaikan semua, Bapak Ibu, tentang, yang, hal-hal tadi, terkait dengan sumber daya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menyampaikan, tapi sebelum itu, kami akan memberikan gambaran dulu, saya akan memberikan gambaran, tentang, Prodi PPG, ini sekaligus mengenalkan, kalau Bapak Ibu sudah, mulai menyiapkan, saya pikir juga sudah tahu ya, tapi ini merefresh, begini Bapak Ibu, bahwa Prodi PPG itu, kalau di universitas yang, X-ICIP, di Indonesia itu kan ada beberapa, ada 12, atau apa ya, ini biasanya pada tingkat universitas, gitu, kemudian kalau pengelolaan Prodi PPG, pada universitas yang memiliki FIP, ini berada pada tingkat fakultas, jadi tidak semuanya, dalam universitas itu X-ICIP ya, ada juga FKIP gitu, maka Prodi-nya biasanya di FKIP, kemudian pengelolaan Prodi PPG, ini berada di tingkat perguruan tinggi, di bawah tanggung jawab rektor, yang dilaksanakan, oleh seorang korinator biasanya ya, atau petua Prodi, nah inilah Bapak Ibu uniknya ya, jadi bidang studinya banyak, tapi karena namanya Prodi, maka disitulah pemberlakuan syarat-syarat pendidikan Prodi, syarat-syarat apa, terkait dengan akreditasi ini, sama dengan Prodi-Prodi pada umumnya, kemudian ketua, atau koordinator Prodi PPG, dalam melaksanakan keduanya, dibantu oleh koordinator, atau kita sebutnya juga, bisa koordinator bidang studi gitu ya, misalnya kalau Bapak Ibu memberikan Prodi di PPG yang akan direncanakan itu, nantinya ya, ada lima bidang studi misalnya ya, ada GSD-an, ada misalnya sejarah, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, maka Prodi yang saat ini, sekarang berkedudukan di, apa, Prodi di fakultas, kalau di FIP, ini dosen-dosennya menjadi bagian dari, dosen bidang studi yang ada di Prodi PPG nantinya, dan Bapak Ibu, tata perolah Prodi PPG di tingkat perguruan tinggi ini, kan ditukung oleh berbagai, berbagai unit ya, ada badan atau lembaga unit pelaksana penyaminan mutu gitu ya, kemudian ada lembaga atau unit pelaksana TIK, kemudian juga ada pusat atau unit PPL, ada pengelola akademik, ada pengelola asarana yang mendukung pembelajaran daring, kemudian juga pengelola administrasi keuntungan, termasuk juga staff dan tenaga pendukung. Nah, Bapak Ibu, tentu ada persyaratan yang terkait dengan Prodi PPG, jika akan mendirikan atau mengusulkan, membentuk pergi baru, ini paling sedikit, dua orang berkualifikasi dokter atau dokter terapan, dan tiga orang berkualifikasi magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik, paling rendah lektor serta belakang pendidikan, pada salah satu kualifikasi yang dimiliki itu relevan gitu ya, sama ya, jadi lima orang untuk mengelola Prodi PPG. Kemudian Bapak Ibu, selain pengelola Prodi PPG, kan juga ada bidang studi, kalau tadi pengelola Prodi PPG-nya lima, tapi kalau pengelola bidang studinya dua gitu ya, dua orang ini berkualifikasi magister ya, paling rendah gitu serta, dengan jabatan akademik, dua lektor berlatan belakang bidang pendidikan, pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki. Ini Bapak Ibu gambaran, yang saat ini dimiliki oleh LPTK yang sudah menyelenggarakan Prodi PPG. Selanjut, sedikit lagi, ini gambaran penanggap pendidikan yang tadi sudah saya uraikan Bapak Ibu, inilah yang ada pada standar pendidikan provisi guru, jadikan tadi ada dosen, ada instruktur, ada guru pamong, kemudian ada tenaga pendidikan selain pendidik, tadi juga ada, sudah saya sampaikan ya, inilah yang nanti Bapak Ibu mohon bisa juga sampaikan ya, dalam profil Bapak Ibu. Selanjut, kemudian terkait dengan sarprasnya tadi juga sudah saya sampaikan, sama, jadi sarprasnya yang memenuhi standar nasional pendidikan, tapi juga yang utama, karena nantinya ada PPL yang ada sekolah mitra gitu ya. Bapak Ibu, selanjut. Nah Bapak Ibu, ini gambaran saja ya Bapak Ibu ya, jadi kurikulum pendidikan provisi guru, ini adalah pendidikan provisi gitu ya, karena pendidikan provisi, tentu saja Bapak Ibu, bentuk-bentuk membelajarkan, kuliah ya tetap ada, tapi tentu saja kuliahnya oleh kuliah yang berkaitan, masih pada praktik gitu ya, sehingga, yang terkait dengan, penguasaan substansi, disiplin ilmu atau materi, terkait dengan konsep, terkait dengan apa, aksiologinya, epistemologinya, maupun ontologinya, sudah dikuasai dengan baik gitu ya, oleh lulusan sarjana pendidikan, maupun non-sarjana pendidikan, karena PPG yang perjabatan itu, kan menerima juga sarjana yang non-pendidikan gitu ya. Nah, di kurikulum PPG, ini adalah kurikulum PPG yang tadi Pak Direktur itu sampaikan, PPG perjabatan model baru, ini ada mata kuliah inti, ada mata kuliah selektif, dan ada mata kuliah elektif. Mata kuliah inti, ini yang wajib diambil oleh mahasiswa, dan harus lulus sebagai bagian dari pemenuhan, persyaratan, kelulusan program PPG perjabatan. Kemudian mata kuliah selektif, dimaksudkan yaitu mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa, dari sejumlah pilihan yang disiakan oleh peruruan tinggi penyelenggara, program PPG perjabatan, mata kuliah pilihan selektif ini berasal dari daftar mata kuliah pilihan PPG perjabatan, yang ditetapkan secara nasional. Kemudian mata kuliah elektif, adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa, dari sejumlah pilihan yang disiakan oleh peruruan tinggi penyelenggara, program PPG perjabatan, dan mata kuliah pilihan elektif ini, Dapat berasal juga dari daftar mata kuliah pilihan program PPG perjabatan secara nasional Atau dari mata kuliah pilihan yang dikembangkan kuruan tinggi secara mandiri Jadi mata kuliah pilihan elektif ini boleh diambil dari mata kuliah pilihan selektif Dan jika LPTK tidak menyediakan Artinya belum bisa mengembangkan siri Mata kuliah selektif lah itu yang bisa dipilih maksudnya ke sana Lanjutnya Rizky Ya slide berikutnya Nah Bapak Ibu tadi kan ada 6 ya Ada 6 yang nanti Bapak Ibu akan deskripsikan dalam profil Bapak Ibu Nah kalau yang sekarang ini terkait dengan apa sih yang harus dilakukan gitu ya Atau apa sih rencana berikutnya Jika kan gitu kan Jika Bapak Ibu nanti berkolaborasi, bersinergi Atau Bapak Ibu menjadi penyelenggara proGBPG Inilah yang kami mohonkan Bapak Ibu bisa menyusun Strategi, apa rencana strategi ya Strategi plan gitu ya Terutama dalam mewujudkan guru yang mampu mengelola pembelajaran yang berpusat pada serta panditif Nanti akan dipandu cara nyusunnya ini Bapak Ibu Tapi ini ada poin penilaiannya Bapak Ibu ya Jadi yang diharapkan disusun dalam rencana strategi ini Yang pertama adalah rencana Bapak Ibu secara strategis gitu ya Dalam mewujudkan profil lulusan Apa yang akan Bapak Ibu lakukan Itu seperti itu Dan profil lulusannya ini kan tentu diarahkan ke profil lulusan yang ke PPG kan Seperti itu karena orientasinya yang berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi Kemudian yang kedua Kalau tadi adalah rencana strategi mewujudkan profil lulusan Maka bagaimana upaya yang Bapak Ibu lakukan Terkait dengan kepastian kualitas proses pembelajaran yang akan dilakukan Ini kaitannya ke standar proses Bapak Ibu Tapi sangat terkait dengan upaya Bapak Ibu mewujudkan profil lulusan Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian Dalam konteks Bapak Ibu melaksanakan menilai proses maupun hasil Yang ujungnya adalah profil lulusan Kemudian yang berikutnya bagaimana upaya Bapak Ibu Yang keempat ya upaya Bapak Ibu atau rencana Bapak Ibu Untuk memastikan Bapak Ibu dapat menyiapkan calon mahasiswa atau lulusan Yang betul-betul siap mengajar Artinya lulus dari PPG itu sudah siap mengajar gitu kan Kemudian yang keempat Yang maaf yang kelima Bagaimana upaya yang akan Bapak Ibu lakukan Diwujudkan dalam rencana strategis Untuk melakukan research study atau studi lacak Kepada para lulusan Dan lulusan ini kan tentu saja Harus bisa berdampak gitu ya Dari program yang telah diikuti Selama S1, selama PPG khususnya Yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik Mampu mengembangkan potensi peserta didik Dan dipakai oleh user begitu Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Bagaimana komitmen Bapak Ibu Yang diwujudkan dalam rencana strategis Untuk bisa bekerjasama Berkolaborasi dengan berbagai pihak Perguruan tinggi LPTK penyelenggara Mungkin non-penyelenggara begitu ya Dalam kerangka memastikan penyelenggara Pendidikan khususnya PPG itu bisa berjalan Memenuhi standar begitu Ini dituangkan secara narasi Bapak Ibu Dan tidak banyak hanya 500 sampai dengan 1000 kata saja Dan semua yang terkait dengan rencana strategis ini Ini Bapak Ibu sebetulnya bisa mengukur kira-kira Apa-apa yang perlu ditulis berdasarkan rubrik penilaiannya Silakan di bawah ini riski rubrik penilaiannya Slide berikutnya Nah rubriknya sederhana Bapak Ibu Dan Bapak Ibu bisa mengukur ya Apa-apa yang perlu ditulis Yang pertama karena wujudnya adalah rencana strategis Maka sesuai dengan kata rencana strategis itu Itu kan pasti ada tahapan kegiatan ya Kalau Bapak Ibu akan mencapai target tertentu Itu kan tentu secara sistematis dan sistemik Perlu dibuatkan tahapan-tahapan kegiatannya apa Nah maka disini Jika Bapak Ibu menuliskan rencana strategis itu Ada tahapan yang sistematis Ini menjadi poin satu gitu ya Kemudian untuk melakukan tahapan yang tadi Yang sistematis tadi Misalnya contoh ya Kalau profil Mewujudkan profil lulusan PPG Yang apa Merupakan guru pemula Yang mengamalkan nilai-nilai panjasila Orientasi utama pada peserta didik Memiliki kompetensi disasar guru dan seterusnya Kira-kira akan diawali dengan apa dulu Oh bisa jadi saya akan melakukan Diawali dengan Mesosialisasikan dulu tentang profil lulusan Misalnya kan begitu ya Berarti kan ada target Target itulah untuk melaksanakan tahapan-tahapan Yang tadi sudah dibuat sedemikian rupa Nah maka Bapak Ibu perlu membuat kerangka waktu Sampai batas apa Kalau satu tahun ke depan seperti apa Kalau lima tahun seperti apa Itulah kerangka waktunya Kemudian Bapak Ibu tentu tahapan kegiatan Kemudian kerangka waktu Karena orientasinya yang namanya Rencana strategi gitu Pasti ada ujungnya Ada targetnya Maka harus ada gambaran tentang parameter Yang jelas gitu ya Bagaimana mengukurnya Kalau misalnya terkait dengan Pelaksanaan proses pembelajaran Atau ketika dosen Di Bapak Ibu Medesain Terkait dengan RPS Apa sih yang dipastikan terkait dengan parameter itu Misalnya seperti itulah Dan seterusnya Kemudian Bapak Ibu Yang berikutnya itu Tersedia dokumen pendukung Nah tentu saja Bapak Ibu Kalau dokumen pendukungnya itu Diunggah pada sistem yang nanti akan kami sampaikan Itu sudah sangat bagus Tapi dengan kami membaca narasi Bapak Ibu Yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu Di dalamnya itu juga Mensiratkan ya Secara implisit Ada dokumen yang memang digunakan Dalam rangka Merencanakan strategi gitu Ya tentu ini juga menjadi bagian poin Yang memang akan kami berikan Contoh misalnya Ketika Bapak Ibu misalnya menjelaskan tentang Bagaimana mewujudkan penilaian yang Apa sesuai dengan standar penilaian Dalam rangka menilai proses dan hasil Itu ternyata misalnya disebutkan Mendasarkan pada Apa dokumen atau panduan Atau petongan penilaian Menurut regulasi tertentu Ini kan sudah mengindikasikan bahwa Bapak Ibu mempunyai dokumen pendukung ya Termasuk juga ketika Bapak Ibu Misalnya menceritakan tentang Tracer study Atau tentang kemitraan misalnya Kemitraan misalnya Bapak Ibu ceritakan Ada perjanjian kerjasama Dengan pihak-pihak lain Nomor sekian-sekian misalnya Dari tahun sekian Nah itu sudah ada Sudah kami mengenai Sebagai suatu dokumen pendukung Nah jika Semua unsur tadi terpenuhi Berarti seharusnya 4 Kalau hanya 3 unsur berarti 3 Kalau hanya 2 unsur berarti 2 Dan kalau hanya 1 unsur berarti nilainya 1 Oke saya kira mudah untuk melakukan ini Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu Terus lanjut Risky Nah Bapak Ibu ini saya ingin memberikan gambaran saja LPTK penyelenggara tahun 2022 Ya lanjut Nanti Bapak Ibu bisa baca Ini karena tulisannya kecil-kecil Mungkin bisa terlihat tapi terasa baca Yang saya ingat ya tentu ada 12 LPTK Yang dulu ex-ICIP ini Semuanya menjadi penyelenggara PPG Dan lainnya terus bertambah Termasuk juga Dari Bapak Ibu kan Yang saat ini juga sedang berproses Saya hakimkan di sana ya Dan inilah yang nanti akan permintaan Bapak Ibu tahun ini Sekarang gitu ya Karena tahun ini kan Bapak Ibu belum Menjadi penyelenggara PPG Baik lanjut Oke apa sih tindak lanjutnya Bapak Ibu Maka tindak lanjutnya Saran saya Bapak Ibu Segera jangan berlama-lama lagi Bapak Ibu susun profil itu Dan di susunnya Karena menggunakan sistem Segera ajukan Ajukan Data Bapak Ibu Karena Bapak Ibu nanti untuk masuk sistem itu Kan harus punya akun gitu ya Di laman ini ya Di HTTP ringkas .camdiko.id Slash ajuan akun LBPK Nanti tentang ini akan disampaikan oleh Rekan kami Mbak Indah menyampaikan itu Apa-apa saja yang nanti akan ditulis oleh Bapak Ibu Lanjut Ya Satu lagi Rizky Demikian Bapak Ibu Yang satu lagi adalah Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf atas segala kurangan Terima kasih atas segala perhatian Wawilai Taufik Wassalamualaikum Baru Mitologi Bapak Ibu Kembali saya Sampaikan Atau Saya kembalikan lagi ke moderator Rekan Polaris Terima kasih Baik Baik terima kasih Bapak Sigit Atas penyajiannya Terkait dengan profil Kesiapan non LBPK ya Oke Bapak Ibu Sebelum kita mulai Atau kita lanjut ke Sesi berikutnya Terkait Dari Sistem penjaminan mutur Serta instrumen yang akan dipakai Pak Mansur dan Pak Fajar Mudianto Kami punya Video Bapak Ibu ya Yang mungkin Ingin kami tayangkan Sekilas Sebagai Motivasi bagi Bapak Ibu LPTK ya Penyelenggara Non penyelenggara Hingga nanti Bisa memotivasi Untuk dapat terlibat Dalam Program PPT Perjabatan Tahun 2022 ini Monggo Mas Dima Bisa ditayangkan Sebelum kita ke Sesi selanjutnya Dalam rangka Mewujudkan Kesimbangan Kebutuhan Dan Pemenuhan Guru Secara Kuantitas Dan Kualitas Kemendik Butristek Lalu Direkturat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Mengembangkan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru Atau PPG Perjabatan Tahun 2022 Bahasa Seseorang PPG Perjabatan Adalah Lulusan S1 Atau D4 Yang Linier Dengan Bidang Bidang Studi Yang D7 Tidak Ataupun Pernah Terdaftar Sebagai Guru Atau Kepala Sekolah Pada Data Pokok Pendidikan Atau Dapodik Berusia Paling Tinggi 32 Tahun Pada 31 Desember Tahun Pendaftaran Memiliki Indek 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 Kumpulatif IPK Paling Rendah 3 Dan Memenuhi Persyaratan Yang Tercantum Pada Surat Edaran Bidang Bidang studi yang tersedia adalah Guru kelas SD Bahasa Indonesia Matematika Guru kelas TK Pendidikan luar biasa Pendidikan jasmani dan kesehatan Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Sejarah Ekonomi Biologi Kimia Dan Fisika Perkulian PPG Peran Jabatan Dilaksanakan selama 2 semester Dengan biaya pendidikan per semester sebesar 8.500.000 rupiah Namun bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Yang ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Peran Jabatan Tahun 2022 Akan memperoleh biasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17.000.000 rupiah Untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun Ada 3 tahapan seleksi yang akan dilaksanakan yaitu Seleksi administrasi Tes substantif Dan tes lawancara Tahapan seleksi administrasi yaitu Proses penyeleksian kelengkapan berkas Dan kesesuaian persyaratan administrasi Yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIMPKB Tes substantif yaitu Meliputi tes penguasaan bidang Serta tes kemampuan dasar literasi dan numerasi Yang dilaksanakan secara luring Pada tempat uji kompetensi TUK yang ditunjuk Tenis pelaksanaan tes yaitu Menggunakan aplikasi Computer Assist Test Assessment Nasional berbasis komputer Tes wawancara yang dilaksanakan secara daring Melalui media atau platform virtual meeting Tes ini bertujuan untuk menggali lebih dalam Kompetensi calon mahasiswa baik profesional dan personal Tahapan seleksi bersifat sekwensial Sehingga jika dinyatakan tidak lolos pada salah satu tahap Maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya Biaya pendaftaran dan seleksi tahap pertama dan kedua Yaitu sebesar 200 ribu rupiah Ditanggung oleh calon mahasiswa Segera daftarkan diri Anda Dan simak informasi terbaru di laman ppg.campdigwood.go.id Bersama PPG bergerak memenuhi guru profesional Baik, itu dari sekilas terkait wacana Atau open recruitment untuk PPG Perjabatan tahun 2022 Bapak Ibu Nah selanjutnya kita akan lanjut lagi ya Tapi sebelum ke sesi berikutnya Terkait instrumen dan penjaminan mutu Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dalam Sudah ada dalam kolom question and answers Nanti akan kami keep dulu ya Bapak Ibu ya Nanti setelah penyaji Pak Mansur dan Pak Fajar Selesai menyajikan materi mereka Nanti pertanyaan tersebut akan kami langsung berikan Atau kami lemparkan kepada penyaji Untuk disekirnya dijawab Baik Ibu secara langsung ataupun nanti Mungkin secara langsung seperti itu ya Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Mansur Untuk menyajikan materi terkait instrumen Atau penjaminan mutunya Terima kasih Terima kasih Mas Bunga mohon bantuan untuk share screen Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam rektur untuk kita semua Yang saya hormati Pak rektur pendidikan progresi guru Bapak Ibu Ismail Dan yang saya hormati Pak rektur yang sempat ada di dalam Temuan Dari ini Dan tentunya seluruh Unsur pimpinan MPTK Dan Kandekan Arsumber yang saya hormati Pak Sigi Sepanjar Dan teman-teman Panitia Saya mungkin singkat saja Karena tadi setelah saya mengikuti Paparan Paksik itu Sudah komprensif Jadi boleh sudah memparkan Sebenarnya seluruh item-item Daripada instrumen Ya ini saya coba melihatnya Dari sisi Atau konteks pendidikan mutu Bagaimana kesiapan MPTK Dalam konteks Pendidikan mutu Bapak Ibu Yang saya hormati Mungkin Tidak kita bahas secara Keseluruhan Daripada Pendidikan mutu ini Karena mungkin nanti Pada saat Status Non-penyelenggara itu Dilepas Ya mungkin nanti Bapak Ibu Insya Allah menjadi penyelenggara Dalam bentuk Mungkin sebagai mitra Atau penyelenggara Penuh Pasti kita akan Bersama-sama Melihat lebih dalam lagi Keseluruhan desain Daripada pendidikan mutu Pendidikan profesi Sehingga pada kesempatan ini Mempersikap waktu juga Saya mengambil cuklikannya saja Dan nanti Kalau untuk instrumen ya Yang tadinya kita gunakan Pemimpom pada saat Kita menggunakan Pada tahap yang lalu Itu sudah ditransfer Dalam bentuk Terintegrasi Lampus BKP Nanti sampai Kauden Mas Pajar Penyelenggaraan mutu Bapak Ibu Salah satu Tujuan penyelenggaraan mutu Pendidikan profesi guru Adalah memberikan Kepestian layanan mutu Pendidikan terutama PPG perjabatan Secara sistemik Sistematis Dan berkelanjutan Sekiranya Insya di Sehingga oleh Pak Sigi Dalam ketan itu Maka Yang menjadi Konsen kita adalah Bagaimana Mendapatkan Data Yang memenuhi Kriteria Pertama Tentu Data harus valid Yang kedua Data harus lengkap Yang ketiga Data harus Memiliki Mesu kebaruan Ketiga ini Yang menjadi Konsen kita Sebelum itu Kita bicara Profil Profil kesiapan Profil itu kan Semacam Gambaran Ilustrasi Atau keadaan Baik yang Apa namanya Eksistim Maupun yang potensial Atau konseptual Baik yang Tangible Yang menggambarkan Keadaan Khususnya dalam PPG Kedangan institusi LBTK Yang saat ini Kita sebut sebagai Non penyelenggara Nah Sehingga makanya Dalam Instrument Yang Nanti akan Menghidupkan Valde Mas Bajar Ada bagian Yang bisa Dilihat secara Tangible Ada yang Bersifat konseptual Seperti Yang sering Jelaskan Pak Sigi tadi Meskipun Itu belum Terjadi Meskipun Itu belum Konsep Masih merupakan Konsep Tapi itu Merupakan bagian Dari profil Kesiapan kita Konsep itu Yang menunjukkan Bahwa kita Siap Untuk Melakukan Sesuatu Sesuatu Dengan standar Tentu Nah ini Yang disebut Yang disebutkan Sebagai sebuah profil Nah Bapak Ibu kita lihat Di Layar ini Di bagian awal Bapak Ibu bisa lihat Di Kota ini Ada checklist profil Profil itu adalah Ini berubah Profil itu LKTK Dalam konteks Dalam konteks Sekarang ini Adalah LKTK Non penyelenggara Nah Jadi sebelum kita Melakukan Keceluruhan Proses penyimpinan mutu Yang meliputi Seluruh komponen Ya Konteks input Proses output Sampai Kepada dampak Ya Dengan Menggunakan Pendekatan terbaru Bapak Ibu Internal Maka yang paling Awal kita Cek dulu Pastikan adalah Kesiapan LKTK penyelenggara itu Karena Seluruh proses Setelahnya ini Akan ditentukan Bagaimana Kesiapan daripada Lembaga itu Lembaga penyelenggara Atau mungkin saat ini Ya masih Non penyelenggara Nah Mengeceknya itu Tentu dengan Menggunakan Data Bapak Ibu Yang tadi Saya sampaikan Secara Kompresif oleh Pak Sigit Sedikit nanti Kami sampaikan Tentang Kelanjutan Andaikan nanti Bapak Ibu Juga Menjadi bagian Dari penyelenggara Dalam Format apapun Bahwa nanti Kita akan Melakukan Suatu proses Ya Proses yang Bersifat komprehensif Akan melihat Seluruh Entitas dan Aktivitas Yang dilakukan Di dalam Pelaksanaan Pendidikan Profesi guru ini Di layar ini Secara sepintas Sisingkat saya akan Sampaikan Bapak Ibu Kita akan melihat Bagaimana standar-standar Yang kita Apa Gunakan Diimplementasikan Dalam pendidikan Profesi guru Kita mengecek standarnya Ya Seperti contoh Konkretnya Bapak Ibu Ketika seorang guru Misalnya Atau mahasiswa ya Akan melaksanakan Pembelajaran Di sekolah mitra Misalnya Maka dia pasti Membuat Pertama Yaitu Alur tujuan Kehajaran Setelah itu Mereka membuat RPP Dan seterusnya Ya Itu adalah Standar yang mereka Rumuskan Sendiri Mengacu kepada Apa? Mengacu kepada Capaian Pembelajaran Yang bersifat Untuk seluruh Mata Pelajaran Setelah itu Kita lihat Dengan Tujuan Atau Alur tujuan Yang diketapkan Kemudian Mereka Membuat Atau Merumuskan Standar Proses Katakan Yang paling Komedar Itu Misalnya Dia Merencanakan Pembelajaran Dengan Model Atau Pendekatan Berbasis Projek Projek Nah Tentu Dia akan Merumuskan Rencana itu Sesuai dengan Standar Bagaimana Pembelajaran Projek Nah Itu kita akan Teliti Seperti apa Konsepnya Tapi Setelah itu Kita akan Melihat Apakah Dengan Standar Itu Proses Yang Diterumuskan Itu Memang Itu Inline Punya Koherensi Logis Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Diterapkan Tadi Berikut Misalnya Kalau Dia telah Merumuskan Misalnya Rencana Pembelajaran Berbasis Projek Apakah Standar Penilaian Diterumuskan Itu Juga Mendukung Untuk Mengukur Atau Menilai Pembelajaran Berbasis Projek Bisa Jadi Rumusan Daripada Rencana Pembelajaran Mereka Tepat Akurat Tetapi Tidak Inline Tidak Koheren Tidak Kontingensi Dengan Standar Penilaian Bisa Jadi Dia menyiapkan Penilaian Yang kita Sebut Assessment of Learning Padahal Untuk Mengukur Atau Menilai Pembelajaran Berbasis Projek Itu Pasti Dibutuhkan Perintidak Assessment As Learning Seperti itu Seperti itu yang kita lihat Jadi Apa Arah Partikalnya ini Bapak Ibu Kita akan melihat Apa Idealnya Ideal Dan Keterhubungannya Ini namanya Kontingensi Aslinya Dari Bahasanya Stek Bapak Ibu Pada Bapak Ibu Itu sudah Familiar Tapi Kita coba Ganti Koreksi Kalau dalam Bahasa Aslinya Kontingensi Artinya Possibility Prediksi Perkiraan Jadi Ketika Saya tetapkan Suatu Rencana Maka Perkiraan Saya Untuk Menakukan Itu Adalah Proses Yang saya Rencanakan Nah Itu Seperti itu Bapak Ibu Kesampingnya Ini Yang Ke arah Kanan Ini Bapak Ibu Itu Melihat Kesesuaian Kalau Standarnya A Benar Enggak Yang Terjadi A Kalau Rencana Pembelajaran Dia A Apakah Di ruang Kelas Itu Dia Lakukan A Seperti itu Itu Kita Putra Dengan Instrument Nah Seluruh Proses Itu Nanti Akan Bermuara Pada Satu Pusat Atau Database Muntuk Di PPG Yang Menjadi Basis Untuk Menuruskan Rekomendasi Rencana Ketua Improvement Kapasite Building Inovasi Publikasi Terusnya Semua Berdampak Di situ Nah Saya Tidak Menjelaskan Lebih Lanjut Bapak Ibu Mungkin Apa Namanya Lanjut Aja Ke Slide Berikut Mas Bima Ya Karena Keterbatan Keterbatan Waktu Bapak Ibu Jadi Saya Mungkin Tidak Banyak Bebar Tadi Begitu Sampai Misalnya Di Proses Untuk Menyastifikasi Apakah Semua Peserta Atau Setiap Peserta Itu Mencapai Ketuntasan Belajar Ya Lalu Nanti Ada Proses Kaksisme Lalu Nanti Ada Outputnya Dia Mencapai Standar Atau Ketuntasan Atau Tidak Lalu Nanti Di Masing-masing LPTG Itu Muncul Namanya Profil Profil Penyelenggaraan Atau Profil Penyelenggaraan PPG Perjabatan Blah Blah Nah Kemudian Secara Nasional Nanti Direkturat PPG Akan Membuat Semacam Agregasi Melihat Secara Nasional Gambaran Atau Profil Ketamutu Ketamutu Penyelenggaraan Penyelenggaraan PPG Nah Ini terakhir Bapak Jadi Untuk Maksud Tersebut Kami Mencoba Untuk Membuat Desain Supaya Nanti Semua Data Yang Tadi Kita Sebutkan Tadi Itu Bisa Kita Dapatkan Dengan Akurat Dengan Cara Benar Dengan Metode Benar Proses Yang Benar Bahkan Dengan Oleh Orang Yang Benar Karena Ada Sebagian Data Bapak Ibu Yang Bersifat Kualitatif Di mana Nanti Kumpuannya Adalah Pada Orang Yang Melakukan Pengambilan Data Dan Menganasisi Seperti yang Sampai Kampang Sikit Tadi Di Rensray Itu Itu Instrument Yang Meminta Pihak LPTK Untuk Menyampaikan Gagasan Menyampaikan Rencana Adalah Bentuk Narasi Dengan Durasi Apa 500 Sampai 1000 Kata Ya Itu Itu Adalah Informasi Yang Bersifat Kualitatif Yang Menyastifikasinya Melalui Profesional Judgment Ya Jadi Bukan Semata-mata Rubrik Yang Ada Nanti Tapi Justru Lebih Lebih Bagaimana Kemampuan Daripada Profesional Judgment Sendiri Ini Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Dan Dalam Ini Secara Sikir Bapak Ibu Kita Mencoba Menggabungkan Dua Pendekatan Supaya Seluruh Spot Tata Tadi Itu Terkerjari Ya Dalam Proses Ini Jadi Ada Bagian Dari Pipet Rek Reaction Learning Behavior Result Kemudian Ada Bagian Yang Tidak Bisa Dipot Dengan Itu Kita Tambahin Yaitu Antisiden Yang Kita Ambil Dari Continent Stake Sehingga Ada Lima Bagian Ini Kalau Diisi Dengan Benar Kemudian Apa Namanya Dipotret Dengan Instrument Yang Benar Kita Merasa Bahwa Seluruh Data Yang Kita Butuhkan Untuk Membuat Suatu Judgment Tentang Seperti Apa Profil Penyelenggaran Atau Profil Mutu Penyelenggaran PPG Itu Seperti Apa Yang Kita Inginkan Jadi Mulai Antisiden Reaksen Nah Kalau Secara Kesimpikan Bahwa Reaksen Ini Adalah Bagian Pertama Yang Ada Dalam Artinya Logikanya Bahwa Learning Itu Bisa Terjadi Dengan Baik Berlangsung Dengan Baik Menghasilkan Sesuatu Yang Baik Kalau Reaksen Tingkat Kemberkerimanya Positif Atau Bagus Dan Kemudian Kalau Learning Bagus Maka Dia Bisa Membangun Behavior Jadi Apa Namanya Budaya Mutu Dan Seterusnya Nah Behavior Inilah Kemudian Nanti Akan Diharapkan Untuk Menghasilkan Namanya Result Yaitu Berupa Proses Hasil Belajar Sesuatu Seperti Bapak Ibu Nah Antisiden Ini Satu Bagian Itu Adalah Yang Tadi Kesiapan LPTK Bapak Ibu Jadi Kesiapan LPTK Itu Atau Profil Kesiapan LPTK Itu Sangat Menentukan Untuk Proses Melihat Reaksen Learning Behavior Result Dan Seterusnya Nah Sekiranya Tidak Apa Kita Bahas Dalam Ini Gambaran Awal Aja Bapak Ibu Mudah Nanti Status Non Penyelenggara Itu Bisa Berubah Menjadi Penyelenggara Apapun Formatnya Sehingga Kita Bisa Memberikan Pendalaman Berkaitan Dengan Metode Penyelenggara Yang Kita Gunakan Di Pendidikan Produksi Dulu Selanjutnya Terakhir Mas Bima Nah Ini tadi Sudah disampaikan oleh Pak Sigit Saya hanya Akan Mencoba Memberikan Satu Catatan Saja Berdasarkan Pengalaman Kemarin Yang Sudah Dilakukan Terhadap 76 LBJK Penyelenggara Bapak Ibu Nah Misalnya Bapak Ibu Ini kan ada Empat Unsur Penilaian Ada Tahapan Sistematis Ada Rangka Waktu Parameter Dan Ada Dukungan Nah Kadang-kadang Dalam Rensra itu Sudah Benar Ada Langkah Sistematis Tapi Langkahnya Memang Sistematis Tapi Tidak Cukup Artinya Langkah Yang Ditampilkan Itu Untuk Memastikan Bahwa Apa Yang Dienginkan Itu Bisa Tercapai Dengan Benar Jadi Disamping Sistematis Tentu Juga Harus Mengungkapkan Menarasikan Seluruh Tahapan Yang Dienginkan Sehingga Mendapatkan Poin Yang Benar Demikian Juga Untuk Yang Paling Banyak Bapak Ibu Kemarin Itu Yang Kita Lihat Hasil Pengisian Yaitu Bagian D Tersedia Dokumen Pendukung Ya Ya Sepertinya Pak Mansur Terlempar Ini Ya Bapak Ibu Berhubung Pak Mansur Penyaji Terlempar Dikarenakan Kendaraan Teknis Mungkin Signal Ada Baiknya Kita Lanjut Dulu Ya Untuk Instrumen Yang Dalam hal ini Nanti Akan Di Input Melalui Aplikasi Ya Oleh Karena Itu Kami Mohon Kesediakan Pak Fajar Pak Fajar Untuk Menjelaskan Kedepannya Terkait dengan Aplikasi Yang dimaksud Agar nanti Kemahaman Menjadi Komprehensif Bagi mereka Mereka Bangunan NLPTK Kepada Pak Fajar Kami persilahkan Pak Fajar Terima 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 Polaris Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Siang Yang Kami Menormati Pak Direktur PLT Direktur PTG Yang sudah Sempat Hadir Kemudian Ibu Silvi Pak Polaris Pak Sikit Bu Indah Pak Mansur Mudah-mudahan Segera bisa Berjalan Kembali Bapak Ibu Dari Direktur PTG Juga Bapak Ibu Dari LPTK Selamat Kenal Bapak Dan Ibu Saya Pak Jar Mudianto Dari Pinsim PKB Mohon izin Untuk sedikit Menyampaikan Gambaran Aplikasi Yang kira-kira Nanti akan Digunakan Bagi LPTK Non-Penyalah PTG Untuk Melengkapi Profil Kesiapan LPTK Nah Sebelum Saya Melanjutkan Perkenalkan Saya Mohon maaf Dahulu Karena Memang Hingga Saat Ini Fitur Profil Kesiapan LPTK Untuk Penyelenggara PTG Masih Dalam Pengembangan Bapak Dan Ibu Mohon izin Saya Untuk Menampilkan Aplikasi Yang Digunakan Yang kami Rancang Untuk Profil Persiapan LPTK Penyelenggara PTG Ya Mohon izin Secara umum Mekanisme Di dalam Aplikasinya Tidak jauh Berbeda Hanya Nanti Mungkin Akan Ada Isi Yang Berbeda Menyesuaikan Dengan LPTK Menyelenggara Jadi Secara umum Mekanisme Di aplikasinya Mungkin Bisa Ditarik Benang Merahnya Untuk Kemudian Nanti Apabila Sudah Rilis Informasinya Tentunya Akan Disampaikan Oleh Direktur APG Sesudah Rilis Maka Bapak Dan Ibu Dari LPTK Menyelenggara Bisa Mulai Mengisi Profil Tersebut Mohon izin Popularis Bapak Dan Ibu Untuk Kami Share Screen Dulu Baik Bapak Dan Ibu Sebelum Sebelum Saya Mulai Mungkin Suara Saya Apakah Ada Gangguannya Atau Jelas Terdengar Terima 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 Bapak Laris Bisa diterima Semua Baik Yang Yang Pertama Kami Akan Sampaikan Ini Akun SIPKB Bapak Dan Ibu Kurang Lebih Interface Seperti Ini Terkait Dengan Profil Kesiapan LPTK Yang Sudah Kami Rancang Memang Masih Di Dalam Korridor Untuk PPG Perjabatan PPG Perjabatan Tentunya Nanti Terkait Dengan Pada Saat Nanti Aplikasi Ini Dirilis Sebagai LPTK Menyelenggara Apakah Memang Nanti Hanya Untuk Korridor PPG Perjabatan Apapun Juga Nanti Sekaligus Dalam Jabatan Maka Nanti Mungkin Akan Ada Arahan Dilanjut Dari Direkturat PPG Namun Secara Umum Kurang Lebih Seperti Ini Tampilannya Pada Mubu Jadi Tentunya Untuk Ini Dan Sudah Login Tentunya Kalau Untuk Situs Apa Namanya Situs Rujukannya Untuk PPG Adalah Di PPG .mdq .go.id Jadi Nantinya Informasi Terkait Dengan Perilisan Aplikasi Untuk Menyusul Profil Kesihatan LPTK Non Penyelenggara PPG Tentunya Nanti Juga Akan Disampaikan Kemungkinan Di Laman Ini Juga Jadi Apa Bagaimana Nanti Loginnya Lewat Mana Kita Menunggu Lebih Lanjut Nanti Bapak Dan Ibu Namun Yang Akan Kami Sampaikan Adalah Bagaimana Nanti Sesudah Bapak Dan Ibu Mendaftarkan Pada Tautan Yang Sampaikan Oleh Narasubar Untuk Mendaftarkan Akun Per LPTK Sesudah Nanti Bisa Login Maka Kurang Lagi Tampilannya Ini Ini Akan Ada Menu Untuk Profil Kesiapan LPTK Nah Di Menu Samping Ini Bapak Dan Ibu Ini Bisa Dilipat Dikolapse Diexpan Dan Ini Secara umum Saat ini Kemungkinan Hanya Akan Ada Menu Beranda Dan Profil Kesiapan Di Bawahnya Adalah Menu Lain Untuk Keluar Ke Akun Si PKB Layanan Akun PKB Yang Lain Nah Terkait Dengan Profil Kesiapan Pdk Dengan Menu Yang Sudah Ada Kart Nya Disini Maka Yang Perlu Dilakukan Nanti Oleh Person In Charge Yang Mendapatkan Akses Maka Silahkan Diklik Ya Diklik Saja Di Menunya Kemudian Maka Akan Mengampilkan Detail Menu Untuk Profil Kesiapan Lptk Secara Sekilas Kami Sampaikan Bahwa Di Bagian Atas Ini Kurang Lebih Adalah Status Persyarat Kelengkapan Data Yang Harus Dilengkapi Untuk Mengisi Profil Kesiapan Lptk Ini Jadi Kurang Lebih Poin Poin Nanti Secara Umum Bapak Dan Ibu Akan Untuk Profil Lembaga Kemudian Nanti Ada Kalau Di Sini Karena Ini Lptk Penyelenggara Maka Sudah BPDG Nantinya Tentunya Bisa Jadi Ada Nomenklatur Atau Redaksional Yang Menyesuaikan Kemudian Nanti Akan Ada Detail Terkait Pendidik Dan Selain Pendidik Kemudian Ada Perasaran Kurikulum Sarana Dan Perasarana Juga Reklam Dan Strategi Pada Pada Akun Yang Saya Tampilkan Disini Statusnya Perdata Sudah Hijau Semua Legendanya Adalah Di Bagian Bawah Ini Bahwa Status Hijau Ini Artinya Status Syaratnya Ini Sudah Tertanuhi Jadi Isian Wajibnya Sudah Ditenuhi Kalau Dia Belum Terpenuhi Maka Yang Tampil Di Kolom Status Ini Akan Menampilkan Icon Warna Abu Abu Ini Jadi Apabila Ada Icon Warna Abu Abu Maka Silahkan Dilengkapi Agar Statusnya Bisa Berubah Hijau Apabila Belum Dilengkapi Maka Tombol Kirim Berkas Ini Juga Tidak Akan Aktif Belum Akan Aktif Belum Berwarna Hijau Dan Bisa Diklik Ini Nanti Masih Akan Berwarna Abu Abu Belum Bisa Diklik Yang Menandakan Bahwa Prasyarat Ini Ngerus Di Semua Prasyarat Ini Ada Dimana Silahkan Bapak Tual Kebawah Disini Mengisinya Nanti Di Awal Tentunya Yang Akan Dilengkapi Adalah Profil Lembaganya Jadi Profil LVTK Ini Nanti Akan Dilengkapi Secara Umum Nanti Nama LVTK Ini Sudah Akan Given Jadi Untuk Kami Sediakan Sudah Default Mudah Mudah Dari Daftar LVTK Yang Terima Namanya Sudah Sesuai Semua Ini Nanti Tidak Akan Bisa Diubah Kemudian Yang Perlu Dilengkapi Adalah Semua Yang Ada Bintang Merah Email Provinsi Yang Dipilih Kota Kabupaten Yang Dipilih Ini Pilihan Isian Alamat Alamat Lengkapnya Kemudian Nama Lengkap Narah Hubung Dan Nomor Whatsapp Artif Narah Hubung Ini Kami Akan Pandai Bagian Yang Harus Diisi Dengan Bintang Merah Artinya Kalau ada Bintang Merah Di Semua Field Artinya Silahkan Diisi Semua Apabila Sudah Semua Yang Terisi Maka Bisa Disimpan Ini Sessionnya Habis Bapak Dan Ibu Mohon Izin Jadi Kalau Terlalu Lama Tidak Aktif Dia Akan Sessionnya Akan Habis Sehingga Bapak Dan Ibu Akan Harus Login Kembali Sesuai Dengan Yang Ditampilkan Oleh Notifikasi Tadi Jadi Notifikasi Itu Akan Menampilkan Macam-macam Notifikasi Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Baik Saya kembali Ke Obil Lembaga Tentunya Kalau Sudah Diisi Maka Selanjutnya Adalah Ke Bidang Studi Atau Nanti Ada Apa Ini Perbidang Studi PPG Yang Diproyeksikan Kalau Yang Disini Sudah Ada Di LPTK Penyelenggara Kalau Nantinya Bidang Studi Atau Di mana Yang Akan Diproyeksikan Oleh PTK Bapak Dan Ibu Pada Setiap Penuh Akordion Untuk Mengedit Atau Melengkapi Ada Tombol Ubah Jadi Silahkan Diklik Kemudian Untuk Dilengkapi Bidang Studi Apa Saja Nanti Parameternya Bisa Jadi Sama Dengan Ini Bisa Jadi Berbeda Contohnya Disini Apa Akan Ada Namanya Kemudian Fakultasi Program Tujuh Apa Akreditasi Apa Kemudian Ini Ada Tambahan Rombolnya Berapa Gitu Ini Kami Izin Untuk Coba Kami Isi Dulu Kalau Mau Menambahkan Lagi Bisa Ditambah Disini Bapak Dan Ibu Mengisikan Lagi Bidang Studinya Apa Disini Dibatasi Karena Ini Koridornya Dalam PPG Perjabatan Maka Bidang Studinya Hanya Ada 15 15 Bidang Studi Yang Ada Di PPG Perjabatan Di Tahun 2022 Kalau Ada Yang Bertanda Samar Ini Artinya Di Atas Sudah Ada Bahasa Indonesia Sudah Ada Fisika Sudah Ada PG SB Ini Tinggal Ditambahkan Yang Lain Apabila Ternyata Sudah Cukup Maka Bisa Dihang Baik Kemudian Kalau Sudah Berhasil Menimpan Maka Notifikasinya Seperti ini Untuk Setiap Pengisian Bisa Dilanjutkan Ke bagian Lainnya Untuk Mengisi Tenaga Kependidikan Yang pertama Ini Ada Pendidik Yaitu Terdiri Dari Dosen Instruktur Dan Juru Pamong Disini Untuk Yang kemarin PTK Penganggara Ada Yang harus Dihikan Dosen Pengelolanya Tengah PTK Kalau Mau Diisikan Maka Isikan Email Dosennya Disini Klik Cari Data Apabila Sudah Ada Datanya Sudah Punya Akun PTKB Tinggal Dilengkapi Yang Belum Misalnya Kemudian Jabatannya Kemudian Disimpan Seperti Ini Kemudian Berikutnya Juga Untuk Mengisi Dosen Pengelola Kalau ini Dosen Pengelola Tengah PTK Ini Ada Dosen Pengelola Tengah Bidang Studi Maka Dia Mirip Juga Seperti Ini Jadinya Nah Bedanya Kalau disini Akan harus Dipilih Dosen Tersebut Mengelola Dibidang Studi Yang Mana Begitu Juga Untuk Dosen Pengajar Seperti Itu Yang Harus Dilakukan Juga Demikian Juga Untuk Menambahkan Instruktur Menambahkan Instruktur Ini Juga Akan Harus Mengisikan Email Ya Kemudian Dipilih Bidang Studinya Kemudian Disimpan Begitu Juga Untuk Mengisi Guru Pamong Ya Bedanya Kalau Guru Pamong Ini Bisa Menggunakan Akun SIPKB Ya Akun SIPKB Buru Pamong Karena Satusnya Sebagai Guru Dan Sudah Memiliki Akun SIPKB Berikutnya Selain Tenaga Pendidikan Yang Diisi Juga Yang Tenaga Pendidikan Ini Ada Tenaga Administrasi Administrator Teknologi Dan Terus Apabila Sudah Ditambahkan Ternyata Mau Diedit Ada Yang Salah Misalnya NIP Mungkin Salah Bisa Klik Di Setiap Baris Baik Dosen Maupun Beragak Ini Tadi Ada Juga Akan Ada Topol Opsi Di Sebelah Kanan Yang Bisa Menunculkan Ubah Data Atau Hapus Data Jadi Silahkan Apabila Ada Data Yang Perlu Diperbaiki Maka Silahkan Ubah Data Kalau Ternyata Salah Dia Harusnya Bukan Memang Subur Panggong Maka Silahkan Di Hapus Data Langkahnya Kurang Lebih Sama Bapak Ditubu Ini Saya Coba Tampilkan Yang Utama Pasti Harus Diisikan Alamat Email Atau Akun SMPKB Baik Itu Untuk Yang Pengisian Tenaga Kependidikan Ya Baik Yang Pendidik Maupun Selain Terdidik Yang Berikutnya Adalah Pengisian Kurikulum Bapak dan Ibu Di dalam Pengisian Kurikulum Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Perangkat Kurikulum Mana Yang Pernah Disiapkan Ada Empat Tentunya Ini Yang Tampil Pada Profil Kesiapaan Pekat Penyelenggara Kemarin Bapak dan Ibu Bisa 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 Jadi Nanti Ada Perubahan Sesuaikan Dengan Instrumen Untuk Menurut Negara Tapi Untuk Pertanyaan Seperti Ini Maka Ini Bisa Dipilih Maksimal Empat Maksimal Empat Mana Saja Yang Pernah Disiapkan Untuk Setiap Perangkat Yang Dipilih Maka Bapak dan Ibu Akan Harus Mengugah Berkasnya Dengan Ketentuannya Adalah Jenisnya PDF Ukurannya 20 Sekitar 2 Mega Jadi Kurang Lebih Misalnya Sudah Memenuhi Apa Ukurannya Maka Dia Artinya Apa Akan Bisa Disimpan Dengan Baik Kalau Kurang Dari Ukuran Yang Ditetapkan Atau Lebih Maka Tidak Bisa Disimpan Seperti Ini Jadinya Bapak Ibu Apabila Ingin Melihat Berkas Yang Sudah Dibuka Bisa Dilihat Disini Nanti Akan Tampil Tab Baru Berikutnya Kalau Pertanyaan Seperti Ini Maka Tentu Dikili Apakah Menawarkan Mata Kuliah Pilihan Untuk Masiswa Ya Atau Tidak Kemudian Berikutnya Apakah LVTK Anda Mengajarkan Mata Kuliah Dari Daftar Ini Cara Mengisinya Sama Seperti Yang Silahkan Dipilih Mata Kuliah Yang Memang Sudah Diajarkan Di LVTK Bapak Bisa Lebih Dari Satu Kalau Memang Sudah Diajarkan Semua Bisa Diklik Semua Pada Cek Box Jika Sudah Maka Bisa Disimpan Seperti Itu Yang Kurikulum Berikutnya Untuk Yang Sarana Akan Ada Tombol Ubah Pertanyaannya Kurang Lebih Terkait Sarana Jadi Kalau Di Sini Di Isikan Berapa Jumlahnya Maka Di Isikan Jumlahnya Bisa Di Up And Down Di Sini Ada Tulihannya Kemudian Berapa Kecepatan Atau Bandwidth Yang Tersedia Dalam BPS Bisa Di Up And Down Apakah Terdapat Jengset Dan Sini Ini Bisa Dia Atau Tidak Salah Satu Apabila Tidak Ada Perubahan Bisa Disimpan Ulang Atau Kalau Tidak Di Isi Silang Ini Juga Tidak Apa Karena Yang Tadi Sudah Tersimpan Yang Terakhir Adalah Perencanaan Strategi Terkait Dengan Perencanaan Strategi Ini Ada Berkas Panduan Yang Kami Sedihkan Untuk Dijadikan Bacaan Sebelum Menjawab Persoalan Di Bawah Jadi Ini Bisa Diunduh Kemudian Nanti Bapak Dan Ibu Bisa Mengisikan Jawabannya Dengan Klik Ubah Di Masing Masing Poin Mohon Maaf Kalau Disini Isinya Ada Loren Ipsum Copy Paste Karena Kami Mencoba Ada Batasan Jumlah Karakter Yang Dipersyaratkan Yaitu Minimum 500 Kata Dan Minimum 1000 Kata Dengan Demikian Maka Ya Nanti Kalau Belum Selesai Di Tengah Mengisi 200 500 Di Satu Poin Silahkan Disimpan Nantinya Akan Bisa Kembali Untuk Dilengkapi Demikian Kurang Lebih Kalau Sudah Lengkap Semua Di Isi Keseluruhan Prasyarat Ini Maka Akan Centang Hijau Seluruh Dan Kemudian Bapak Dan Ibu Bisa Melakukan Kirim Berkas Apabila Kirim Berkas Dilakukan Yang terjadi Seperti ini Akan ada Lembar Konfirmasi Mohon maaf Pop up Konfirmasi Ya Untuk Meyakinkan Apakah Memang Sudah Siap Apabila Ternyata Diputuskan Untuk Dicek Ulang Maka Silahkan Tidak Bapak Dan Ibu Bisa Cek Ulang Kembali Apabila Sudah Sesuai Maka Silahkan Diklik Yang Kirim Berkas Apabila Sudah Kirim Berkas Maka Yang Tati Waktu Ini Bapak Ibu Sudah Tidak Ada Lagi Tombol Untuk Berkas Melainkan Tombolnya Menunggu Hasil Perfal Karena Nanti Akan Ada Kerenifikasi Yang Dilakukan Terutama Untuk Poin Perkenaan Strategi Dan Kemudian Selama Masa Pengisian Pengiriman Atau Ajuan Profil PTK ini Sepanjang Belum Dilakukan Verifikasi Oleh Team Verifikasi Menu Menu Ini Masih Aktif Bapak Dan Ibu Masih Bisa Dibatalkan Namun Nanti Kalau Sudah Dalam Proses Verifikasi Oleh Team Verifikator Maka Nanti Tidak Bisa Lagi Dilakukan Pembatalan Pembatalan Ini Dilakukan Untuk Apa Bisa Jadi Saat Diunggah Tadi Ada Yang Kurang Lengkap Maka Bapak Dan Ibu Bisa Batal Dulu Untuk Kemudian Dicek Kembali Dilengkapi Kemudian Nanti Jangan Lupa Untuk Kirim Berkas Kembali Jadi Jangan Sampai Sudah Dibatalkan Ternyata Tidak Dikirim Berkas Lagi Artinya Profil Kesiapan Tidak Akan Berkirim Ya Bapak Dan Ibu Baik Kurang Lebih Kalau Dari Kami Seperti Itu Bapak Dan Ibu Tentunya Nanti Apabila Menu Ini Sudah Siap Untuk Digunakan Oleh WPTK Bapak Dan Ibu Kami Juga Akan Menyediakan Panduannya Biasanya Kami Sediakan Panduannya Online Bapak Dan Ibu Di URL Bantuan Bersin PKB Ini 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 Akan Ada Apa Namanya Beberapa Program Ada Panduan Terkait Beberapa Program Untuk Beberapa Peran Ada Di Sini Namun Nanti Tentunya Selain Dari Ini Saya Juga Akan Usahakan Bisa Ada File PDF Mungkin Yang Bisa Nanti Digunakan Oleh Bapak Dan Ibu Dibaca Baca Tidak Harus Online Baik Kurang Lebih Kalau Dari Saya Sudah Cukup Seperti Itu Bapak Dan Ibu Mohon Izin Untuk Saya Kembalikan Kepada Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Mudah Mudahan Dapat Dipahami Dan Berguna Untuk Apabila Nanti Sudah Tidak Saatnya Bapak Dan Ibu Melakukan Penisian Kota Kesiapan LVTK Demikian Terima kasih Saya kembalikan Kepada Pak Paul Silahkan Bapak Terima kasih Mas Fajar Atas Sajiannya Atau materi Di aplikasinya Semoga Bisa Terus Dikembangkan Dan Dalam Waktu Dekat Kita Bisa Langsung Gunakan Oke Selanjutnya Tadi Seperti Yang Sudah Kita Sepakati Penyaji Sudah Memaparkan Sudah Menyajikan Semua Materi Materinya Dan kita Sampai Ke Hanya Jawab Ya Bapak Ibu Ya Dan Mungkin Kita dahulukan dulu Yang sudah menuliskan Pertanyaan-pertanyaan di kolom Question and Answer Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Setelah Dari sini Setelah Kami Sampaikan Baru Untuk Yang Raise Hand Kami Akan Buka Kesempatan Untuk Langsung Bertanya Kepada Para Penyaji Mungkin Untuk Yang Question and Answer Mungkin Para Penyaji Ada Beberapa Pertanyaan Ini Dari Pak Doktor Sutarto Bahwa Beliau Ini Adalah Berasal Dari Ikib Mataram Yang Sekarang Bernama Universitas Mandalika Ini Bukan FDK Lagi Sudah Termasuk Dalam Anggota Konsorsium LPTK Di Bawah Koordinasi Universitas Mataram Jadi Universitas Pendidikan Mandalika Itu Anggota Konsorsium Di Bawah LPTK Universitas Mataram Mohon Petunjuk Katanya Seperti Itu Terus Satu Lagi Dari Pak Doktor Sutarto Juga Bahwa Di Universitas Mandalika Tidak Ada Lagi Fakultas KIP Dan Prodi Prodi Pendidikan Tersebar Di Empat Fakultas Dan Ada Lembaga LP3M Yaitu Lembaga Pendidikan Pembelajaran Dan Pelatihan Microteaching Sebaiknya Tepatnya Di bawah Fakultas Atau LP3M Mohon Pencerahan Seperti Itu Nah Untuk Materi Kami Sudah Share Pak Doktor Sutarto Itu Tadi Pak Doktor Sutarto Lalu Kemudian Ada Pertanyaan Dari Ardana Universitas Muhammadiyah Ponorogo Satu-satu Dulu aja Supaya Menjawabnya Tidak Lupa Karena Panjang Ini Pernanya Siap Mungkin Pak Doktor Sutarto Dulu Mau Ditanggapi Langsung Pak Langsung Aja Langsung Aja Terima Terima Kasih Pak Sutarto Jadi Kalau Pak Di Pak Sutarto Yang Sekarang Namanya Sudah Berubah Ya Dari Kitmatara Menjadi Universitas Pendidikan Mandalika Dan Ini Sudah Pulang Masuk Di Konsorsium LPTK Yang Saat Ini Sedang Juga Berproses Ya Atau Sekarang Bahkan Sudah Selesai Mungkin Terkait Dengan Penyampaian Proposal Revitalisasi Ini Dengan Demikian Bapak Pak Sutarto Di LPTK Bapak Ini Pastikan Dulu Kalau Sudah Termasuk Sebagai Salah Satu LPTK Penyelenggara Ya Berarti Memang Sudah Termasuk Ke Yang Jumlahnya Ada 78 Tahun Ini Tahun 2022 Menemukan Kalau Belum Dan Saat Ini Sudah Masuk Konsorsium Ini Artinya Apa LPTK Pak Sutarto Yakni Kualitas Tadi Mandalika Pendidikan Mandalika Ini Berpotensi Tentu Saja Untuk Berkolaborasi Bersinergi Dengan Prodi Penyelenggara PPG Yang Termasuk Pada 78 LPTK Itu 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 Jawabannya Begitu Ya Seperti Nah Sebaiknya Tepatnya Akan Fakultas Apa Bapak Ibu Tadi Sudah Saya Sampaikan Jadi Tata Kelola Prodi PPG Tadi Kan Ada Dua Kalau Yang Ex IKIP Berarti Tanggungjawabnya Memang Langsung Ke Rektor Tapi Karena Pada Dasarnya Prodi Itu PPG Itu adalah Baget Tri Prodi Ini Yang Apa Tata Kelolanya Di Yang Apa Historiknya Yang Awalnya Merupakan Bagian Dari Banyak Fakultas Di sana Karena IKIP Untuk Fakultas Kebeningan Tersebar Ini Tentu Saja Bapak Ibu Ada Variasi Juga Yang Cara Pengelolaannya Maksudnya Begini Contoh Misalnya Yang Terjadi Di UP Misalnya Di UP Itu Untuk Pengelolaan Prodi PPG Ada Di Pasal Sarjana Menjadi Bagian Dari Pendidikan Pasal Sarjana Dengan Apa Argumentasi Tentu Saja Karena Ini Levelnya Adalah KKNI Level 7 Di Atas Sarjana Di Atas Program Sarjana Seperti Jadi Monggo Tapi Yang Perlu Saya Sampaikan Pada Dasarnya Ini Adalah Prodi Ada Yang Memang Di Bawah Fakultas Atau Yang Memang Tersendiri Yang Langsung Tanggung Jawab Berek Nah Yang Tersendiri Tadi Itu Salah Satunya Contoh Yang Tadi Saya Sampaikan Ke UPI Misalnya Di Bawah Pasca Tapi Tanggung Jawabnya Memang Disamping Kedirektur Pasca Juga Kerektor Tentang Wanya Seperti Dan Ini Dipenuhi Atau Dilekapi Personilnya Terkait Dengan Pengelola Lima Orang Yang Tadi Saya Sampaikan Dengan Kualifikasi Minimal Akademiknya Maupun Japatan Akademiknya Lektor Seperti Demikian Pak Polaris Mudah-mudahan Bisa Menjawab Baik Terima kasih Pak Sigit Semoga Sudah Terjawab Apa yang Ditanyakan Pak Doktor Sittarto Lanjut Ke Universitas Mohamadi Akunorogo Dari Ardana Ini Terkait Dengan Aplikasi Siaga Untuk Pendaftaran Prodi Baru Mungkin Ini Ada Kaitannya Dengan Rekrut Kelembagaan Untuk Pembentukan Prodi Baru Katanya Seperti Itu Pak Karena Tempat Kami Akan Mengajukan Prodi Baru PPG Bagaimana Dengan Program Ini Mohon Petunjuk Nah Tuh Gimana Pak Jadi PPG Karena Pada Dasarnya Merupakan Prodi Maka Sarat Dan Ketentuan Berlaku Tentang Pendirian Prodi Ijinnya Juga Sama Kemudian Otoritas Atau Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Proisi Gurunya Juga Sama Seperti Dengan Prodi Prodi Lainnya Dan Ini Memang Benar Langsung Aksesnya Tentu Saja Ke Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Melalui Direkturat Kelembagaan Nah Apa Kaitannya Dengan Program Ini Bapak Ibu Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Pendidikan Profesi Guru Ini Adalah Bagian Dari Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Yang Dilakukan Oleh Perkuruan Tinggi Nah Artinya Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Oleh Perkuruan Tinggi Itu Pun Juga Dalam Kerangka Melaksanakan Amanah Undang-Undang Artinya Pelaksanaan Pembelajaran Yang Melikuti Standar Nasional Pendidikan Ada 8 Plus Ditambah Lagi 2 Standar Nasional Pendidikan Terkait Dengan Pendidikan Tinggi Juga Diperlakukan Seperti Itu Jadi Pengajuan Prodinya Tetap Kediti Tapi Pelaksanaan Program PPG Direkturat Jenderal GTK Ini Memang Diberikan Amanah Untuk Melaksanakan Mulai Penyusunan Yang Terkait Dengan Norma Standar Persekutuan Kriteria Sampai Juga Pelaksanaan Penyaminan Mutunya Nah Begitu Pak Ardina Jadi Intinya Kesana Sekali Lagi Saya Tegaskan Disini Bahwa Satu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pendidikan Prodisi Guru Mulai Dari Pendidikan Prodinya Tentu Ada Di Dikti Tapi Dalam Hal Pelaksanaan Programnya Ini Tentu Akan Terkait Dengan Yang Diamanahkan Oleh Ketentuan Perundangan Yaitu Dengan Dijen GTK Gitu Nah Oleh karena Itu Maka Tadi Disampaikan Pula Oleh Pak Mansur Bahwa Penyaminan Mutunya Ini Juga Yang Pertama Tentu Penyaminan Mutu Yang Memang Sudah Kita Lakukan SPME Dan SPME Tapi Di Satu Sisi Untuk Memastikan Proses Dan Program Ternaksana Itu Penyaminan Mutu Yang Dilakukan Direktur Jenderal GTK Karena Itu Pun Diamanahkan Oleh Peraturan Perundangan Terkait Dengan Penyaminan Mutu Memastikan Keteraksanaan Standar-standar Baik Kompetensi Standar-kompetensi Lulusan Melalui capaian Belajaran Lulusan Kemudian Standar Proses Standar Isi Standar Sampai Ketata Kelolanya Demikian Pak Ardana Baik Semoga Terjawab ya Pak Ardana Ini juga Sama Sepertinya Masih ada Kaitannya Dengan Apa yang Ditanyakan Oleh Pak Ardana Dari Rika Pak Yudi Anggara Yang Menanyakan Terkait Pengajuan Penyelenggara Prodi PPG Apakah Ada Template Proposal Pengajuannya Jika Ada Dimana Bisa Diunduh Pengajuan Penyelenggara Itu Sama Tadi Yang Dijelaskan Pak Sikit Bahwa Untuk Pengajuan Prodi Itu Ada Di Ketika Kelembagaan Untuk Pelaksanaan Program PPG Ada Seperti Itu Sikit Mungkin Sama Ya Betul Jadi Ajukan Dulu Pendirian Prodinya Setelah Prodi Dibentuk Berdiri Mendapatkan Izin Untuk Menyelenggarakan Program PPG Ya Nanti Tentu saja Akan Berhubungan Dengan Dijen GTK Dalam Melaksanakan Program Itu Tapi Prinsipnya Pelaksanaan Program PPG Itu Karena Sekali lagi Saya Sampaikan Karena Pada Dasarnya Bagian Dari Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Maka Hal-hal Yang Terkait Dengan Syarat Ketentuan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Tetap Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Ya Terima kasih Demikian ya Pak Yudi Anggara Dari UNRICA Universitas Seriau Kepulauan Ini dari UNSICA Krawang Pak Andri Cairul Dekan KIP UNSICA Kami UNSICA Mengajukan Proposal Pendidikan Prodi Melalui Konsorsium UNJ Dan Baru Saja Dinyatakan Moros Luar Biasa Apakah Kami Juga Perlu Menyusun Profil Siapan Ini Katanya Seperti Itu Pak Monggo Ya Baik Ini Siapa Tadi Pak Andri Kairul Ya Bapak Ibu Memang Banyak Ya Ada Beberapa Yang Kami Ketahui Yang Saat Ini Bapak Ibu Belum Memperoleh Ijin Atau Mungkin Sedang Proses Atau Bisa Jadi Malah Sudah Dinyatakan Lolos Menjadi Salah Satunya Nanti Terdapat Prodi PPG Dan Nah Bapak Ibu Tentu Untuk Menjadi Penyelenggara Kalau Sudah Ada Terkait Dengan Apa Pemenuhan Ketentuan Terkait Dengan Perizinan Dan Sebagainya Yaitu Akan Menjadi Penyelenggara Artinya Kalau Sudah Apa Pembentukan Probinya Sudah Sudah Dinyatakan Oleh Pia Yang Berwenang Dalam Alini Direkturat Kelembagaan Tentu Akan Jadi Tapi Untuk Saat Ini Bapak Ibu Kami Tadi Sampaikan Di Awal Ada 78 Prodi PPG Dari 78 LPTK Yang Saat Ini Tahun 2022 Akan Menyelenggarakan PPG Dan Kami Sudah Melakukan Persiapannya Termasuk Rapat Koordinasi Untuk Persiapan Pelaksanaan PPG Nah Pak Hairul Bapak Sudah Masuk Konsorsium Dengan UNJ Tentu Yang terkait Dengan Kolaborasi Dalam hal Penyelenggaraan PPG Ini sangat Dimungkinkan Dan itulah Yang sebetulnya Pada kesempatan Pagi ini Perlu kami Sampaikan Ke Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu Yang hadir Saat ini PTK Nanti menjadi Bagian Penyelenggaraan PPG Sekalipun Tentu Belum Sebagai Penyelenggaraan Yang memang Karena Perutinya Sudah Sudah Ini ya Sudah memiliki Ijin Untuk bisa Menyelenggaraan Sendiri Seperti itu Atau Pak Mansur Tadi Nomnya sudah Ilang Demikian Pak Baik Demikian ya Pak Andri Hairul Lalu kemudian Ini ada Terkait Dosen dan Instruktor Sekaligus Juga Dosen Pengisian Di instrumen Sepertinya Dari Rika Wulandari Plus juga Ibu Kucu Dari Universitas Terbuka Yang sama-sama Menanyakan Terkait Perbedaan Dosen Dan Instruktur Dalam PPG Lalu kemudian Sekolah Mitra Apakah Diarahkan Menggunakan Sekolah Mitra Yang sudah Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Sekolah 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 Penggerak Atau Bebas Seperti itu Lalu Dari Bu Kucu Perbedaan Dosen dan Instruktor Tadi Sama Dan Dalam Pencantuman Dosen Di Profil LPTK Apakah Dosen tersebut Harus dari Instansi Atau LPTK Yang bersangkutan Saja Atau Juga Mencantumkan Dosen Dari LPTK Mitra Bisa dijawab Pak Ya Baik Bapak Ibu Bu Rika Tentang Numenkelatur Dosen Instruktor Dan Guru Pamong Ini Memang Menjadi Bagian Dari Standar Tenaga Pendidikan Yaitu Pendidik Nah Pendidik itu Kalau di PPG Memang Ada Tiga Tadi Ada Dosen Ada Instruktor Ada Guru Pamong Nah Yang Sering Ditanyakan Memang Apa Bedanya Antara Dosen Dan Instruktor Itu Kalau Dosen Ini Kan Sebagaimana Tugas Dan Fungsinya Kualifikasi Akademi Kemudian Jabatan Fungsional Akademiknya Ini Kan Mengampu Mata Kuliah Sudah Barang Tentu Kan Begitu Dan Kewenangan Mengampu Mata Kuliah Itu Mulai Dari Merencanakan Sampai Memberikan Penilaian Nah Bagaimana Instruktor Nah Instruktor Itu Ini Memang Punya Tugas Mengajar Memimpink Dan Melatih Mas Siswa Tertentu Sehingga Untuk Kepentingan Dalam Kaitannya Keproses Maupun Pencapaian Hasil Belajar Instruktor Ini Ikut Serta Di Sana Tapi Tentu Saja Ini Kalau Di Ketentuannya Ini Bawah Koordinasi Dosen Begitu Ya Koordinasi Dosen Kemudian Dosen Yang Dicantumkan Dalam Profil Seperti Apa Apakah Dosen Dari Bidang Sudi Yang Bersangkutan Artinya Home Base Atau Juga Mencantumkan Dari Sekolah Mitra Yang Kami Harapkan Tentu Saja Bapak Bbu Yang Kami Gendaki Adalah Dosen Home Base Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Sekarang Hanya Memiliki Satu Prodi Kependidikan Dan Satu Itulah Yang Diproyeksikan Menjadi Prodi PPG Nantinya Atau Yang Saat Ini Sekarang Sudah Dikolaborasikan Dengan LPTK Penyelenggara PPG Nah Yang Dicantumkan Dengan Dosen Home Base Dan Dosen Home Base Ini Kan Mudah Ditelusuri Ada Di PD Dikti Kenapa Ini Yang Kami Perlukan Karena Bapak Ibu Ini Mengingat Tentu Saja Bahwa Pelaksanaan Program PPG Ini Akan Dilakukan Simultan Menggunakan Sistem Secara Nasional Dan Karena Menggunakan Sistem Secara Nasional Maka Terkait Dengan Jadwal Ini Memang Apa Akan Paralel Pula Sehingga Kalau Mencantumkan Dosen Yang Tidak Di Home Base Kemudian Pas Kebetulan Jadwal Sama Atau Mengampu Sekian Rombel Ini Tentu Tidak Tidak Bisa Jadi Sekala Lagi Yang Home Base Pak Pak Pol Pak Pol Baik Oke Demikian Ya Bapak Ibu Nah Lalu Kemudian Ini Ada Sedikit Informasi Juga Ini Bapak Ibu Dari Burara Dari Universitas Unipa Surabaya Katanya Sudah Termasuk Dalam Kategori 78 LPTK Penyelenggara Apakah Harus Isi Ya Mohon Maaf Ibu Mungkin Itu Kesalahan Kami Karena Di Surah Kami Tetap Mencantumkan Yang Sudah Termasuk Nah Harusnya Memang Tidak 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 Wajib Jadi Ibu Tidak Usah Karena Kesalahan Dari Kami Tetap Mencantumkan Karena Begitu Banyak Bapak Ibu LPTK Non Penyelenggara Dan Kami Juga Memfilter Akreditas Sehingga Kadang Kadang Ya Namanya Human Error Ada Masih LPTK Peninggal Yang Masuk Di Dalam Surat Kami Tapi Tidak Perlu Jadi Tidak Perlu Mengisi Profil Ini Ya Mungkin Demikian Untuk Ibu Rara Lalu Kemudian Ini Ada Lagi Ini Dari Truno Joyo Sudah Ini Dari Pak Puat Puat Ini Mungkin Teknis Untuk Data Profil Yang Nantinya Akan Diisi Semuanya Data Yang Sekarang Bukan Data Pelaksana PPG Dan Bagaimana Cara Membuat Akunnya Sepertinya Sudah Dijelaskan Tadi Kalau Emang Mau Dijelaskan Lagi Silahkan Mungkin Mas Fajar Ini Kali Untuk Data Profil Yang Nanti Diisi Semuanya Data Yang Sekarang Bukan Data Pelaksana PPG Baik Baik Mohon Izin Maksudnya Data Yang Diisi Sekarang Bukan Data Pelaksana PPG Ini Kalau Mohon Maaf Mungkin Saya Bisa Dikoreksi Kalau Saya Menganggap Yang Saya Tampilkan Tadi Memang PPTK Penyelenggara Untuk Yang POM Yang Kemarin Disusun Untuk LPTK Penyelenggara Bagi Yang LPTK Non Penyelenggara Tentunya Nanti Akan Berbeda Namun Benang Merahnya Adalah Mekanisme Pengisiannya Di Aplikasi Yang Saya Demokan Jadi Kurang Lebih Mohon Diperhatikan Saja Terkait Pengisiannya Kalau Untuk Poin-poin Dalam POM Kami Masih Susun Instrumennya Bapak dan Ibu Sehingga Seperti tadi Sudah Saya Sampaikan Mohon Tidak Menjadikan Tampilan Tadi Sebagai Acuan Isian POM Seperti itu Tidak Namun Kurang Kurang Lebih Nanti Nanti Akan Ada Isian Nama Pendidiknya Ada Sumber Daya Yang Mempendidik Juga Kemudian Kurikulum Ada Juga Sarana Prasarana Termesuk Hingga Strategi Nah Cuman Detail Di Dalam Masih Poinnya Bisa Jadi Nanti akan Berbeda Sesuai Dengan Rumen Yang Sudah Kami Terima Dari Direkturat BPNG Demikian Mungkin Kalau Memang Itu Yang Ditanyakan Mungkin Kalau Polaris Menambahkan Mas Bajar Jadi Tadi Seperti yang Sudah disampaikan Sama Mas Bajar Tadi kan Menggunakan Akun Demo Jadi Hal-hal Mungkin Nanti akan Disesuaikan Terkait Dengan Pengisian Data-data Untuk Bpt. Nonton Penyelenggara Ada pun Untuk Pengisian Itu Kan Melalui SimpKB Oleh karena Itu Bapak Ibu Kamu Montes Biaannya Nanti Untuk Dapat Mengajukan Akun Bpt. Dengan Cara Mengisi Format Ini Nanti Format Ini Kami Akan Mendata Dan Nanti Akan Diteruskan Kepada SimpKB Agar Diberikan Akses Mas Masuk SimpKB Melalui Akun Yang Nanti Dikan Sesuai Dengan Ajan Akun Dikti Mas Pajarnya Betul Ibu Terima kasih Banyak Ibu Jadi Membuat Akunnya Itu Sudah Ada Dalam Pandungan Di Halaman 2017 Kalau Tidak Salah Nanti Tinggal Buka Linknya Isi Semua Form Yang Dibutuhkan Nanti Kami Akan Tindak Lanjut Setelahnya Seperti Itu Ya Baik Kita Lanjut Jadi Sudah Terjawab Tadi Pak Fuad Puad Ini Dari Dr. Marcelus Ruben Payong MPD Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng Ini Sepertinya Sudah Terjawab Pak Marcelus Yang katanya Sudah Dapat Rekomendasi Untuk Membuka Prodi Bidang PGSD Bahasa Inggris Matematika Sekarang Sedang Melengkapi Berkas Di Siaga Dan Juga Dilibatkan Dalam Konsorsium Revitalisasi Yang Ketuanya Itu Adalah Dari Undiksa Lalu Apa Yang Akan Kami Lakukan Selanjutnya Nah Monggo Pak Tadi kan sudah disebutkan Sebelumnya oleh Pak Sigit Bahwa Silahkan Isi Tetap Untuk Ikut Mengisi Di profil Kesiapan Ini Yang Dalam hal ini Adalah Ada perbedaan Karena Yang Itu Adalah Tugas Dan fungsi Dari Direktur Kelembagaan Dan Kami Hanya Sebagai Pelaksana Program PPG Mungkin Sudah Terjawab Lalu Kemudian Kita Lanjut UM Sumbar Pak Gus Maizal Shandri Beliau Menanyakan Ini Sama Juga Kami Sudah Mengajukan PPG Kedikti Melalui Silem Kerma Dan Menunggu Ijin Penyelenggaraan Apakah Kami Harus Mengisi Iya Pak Kami Tunggu Ya Pak Nanti Akunya Dulu Dibuatkan Nanti Kami Akan Tindak Lanjut Berikutnya Ucu Sudah Tadi Dijawab Dan Kapan Batas Waktu Pengisian Profil LPPK Tiga Batas Waktu Ini Kapan Pak Sigit Mongol Ya Bapak Ibu Sebetulnya Memang Pengisian Ini Sangat Terkait Dengan Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan PPG Yang Saat Ini Sudah Mulai Pendaftaran Dan Masuk Di Tahun Akonomik Yang Baru Nah Bapak Ibu Ini Juga Terkait Pula Dengan Sistem Yang Dikembangkan Saat Ini Nanti Tentu Saja Setelah Sistem Siap Disampaikan Bapak Ibu Biasanya Kami Memberikan Batas Waktu Itu Dua Minggu Dari Apa Dari Ketika Bapak Ibu Pertama Kali Mengakses Ke Sistem Jadi Kalau Misalnya Sistem Sudah Bisa Dikirimkan Besok Dua Minggu Itulah Bapak Ibu Segera Mengirimkan Begitu Pak Untuk Kepalitian Tanggalnya Nanti Akan Kita Infokkan Mudah-mudahan Yang hadir Ini Sudah Menghiti Daftar Hadir Pak Polaris Mau Ingatkan Karena Nomor WA Para Koordinator Yang Hadir Ini Kan Menjadi Apa Salah Satu Media Untuk Kita Memberikan Informasi Normasi Selanjutnya Iya Bapak Ibu Tadi Kami Sudah Memberikan Link Presensi Mohon Diisi Agar Nanti Komunikasi Kita Dapat Perjalan Lancar Sehingga Untuk Hal-hal Terkait Dengan Pengisian Dan lain Sebagainya Kita Bisa Berkomunikasi Melalui Chat Atau Apapun Itu Nanti Medianya Oke Tadi Bu Ucu Sudah Untuk Pertanyaan Tapi Bu Ucu Tidak ada Tiga Yang Raise Hand Namun Sepertinya Dua Sudah Terjawab Tapi Bu Ucu Masih Raise Hand Mungkin Kita Kasih Kesempatan Ke Bu Ucu Sudah Ya Sudah Terjawab Juga Sepertinya Bu Ucu Baik Berarti Tidak ada Pertanyaan Lagi Kalau Memang Bu Ucu Sudah Memurunkan Tangannya Oke Tidak ada Lagi ya Bapak Ibu Tidak ada Yang Raise Hand Berarti Semuanya Sudah Kami Fasilitasi Dan Jawaban Sudah Terpenuhi Ada 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 Itu Tadi Tarotan Dari Mbak Silvi Ada Lagi Mungkin Nanyakan Ada Lagi Link Materi Tadi Sudah Dikasih Materinya Atau Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Berdialog Langsung Kita Sudah Terjawab Tadi Ada Tiga Ada Empat Yang Raise Hand Tapi Mungkin Sudah Terjawab Memiliki Pertanyaan Yang Sama Dengan Yang Sudah Kita Jawab Tadi Jadi Mungkin Mengurungkan Niatnya Karena Sudah Terjawab Juga Mungkin Demikian Pak Sikit Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Kita Bisa Akhiri Untuk Webinar Ini Kami Menunggu Bapak Ibu Terkait Dengan Profil Kesiapan Non LPDK Dan Dan Kita Kita Berkomunikasi Selanjutnya Yang mana Oh Pak Dadun Kohar Pak Dadun Kohar Oke Raise hand Mungkin ingin Bertanya secara langsung Monggo Pak Dadun Kohar Silahkan Monggo Pak Dadun Bisa Di Unmute Dulu Pak Oh Di Unmute Ask To Unmute Allow to Talk Pak Dadun Pak Dadun Terima Kasih Mohon maaf Ada Kenalah Saya Mohon Ketegasan Agak sedikit Bingung Sebenarnya Antara Pembukaan Prodi PPG Dengan Hal yang Kita bahas Hari ini Begitu Kalau yang Kita bahas Hari ini Penyusunan Profil Bukan Pengajuan Pembukaan Prodi Apa Seperti itu Betul Pak Ya Mohon Penegasan Lalu Kalau Misalnya Saya Mengajukan Lalu Diterima Apa Statusnya Sebagai Penyelenggara PPG Atau Seperti apa Mohon Pencerahan Terima kasih Betul Silahkan Pak Sikit Monggo Kita tegaskan Lagi Pak Dadun Ya Jadi Yang Bapak Lakukan untuk Pengajuan Prodi Silahkan Lakukan itu Dan itu Memenuhi Sesuai dengan Persyaratan Dan ketentuan Tentu Pengajuan Prodi Itu Kedirektorat Kelembagaan Didikti Apa yang kita bahas Saat ini Ini Adalah Dalam Perangka Untuk Berkolaborasi Disinergikan Dari Lptk Yang Belum Atau Kita sebutnya Non Penyelenggara PPG Agar Menjadi Bagian Dari Penyelenggaraan PPG Tapi Karena Pada Dasarnya PPG Itu Dilakukan Di Pendidikan Tinggi Oleh Prodi Yang Sudah Memperoleh Ijin Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Itu Ya Maka Kalau Saat ini Belum Berarti Bapak Belum Lptk Atau Prodi Bapak Belum Untuk Penyelenggara PPG Tapi Tentu Saja Profil Ini Sangat Kurang Sekali Bagi Kami Bagi Kita Semua Untuk Sama-sama Berkolaborasi Dengan Lptk Yang Saat Ini Berjumlah 78 Sebagai Penyelenggara PPG Demikian Tentu Kalau Pada Saatnya Nanti Prodi Sudah Terbentuk Di Bapak Dan Sudah Diberikan Ijin Kemudian Ditetapkan Sebagai Penyelenggara PPG Tentu Akan Mudah-mudahan Jelas Jadi Singkatnya Kalau Kami Lolos Mengikuti Program Ini Begitu Ya Penyelenggara Ini Kami Pelaksana Dari Sebuah PT Yang Memiliki Ijin Menyelenggarakan PPG Seperti Itu Begitu Gini Jadi Kalau Prodi Bapak Sudah Terbentuk Sudah Ada Sekarang Bapak Sedang Berproses Bisa Jadi Kalau Sudah Terbentuk Tentu Nanti Kan Ada Penetapan Sebagai Prodi Penyelenggara PPG Kalau Itu Belum Terjadi Maka Bapak Berkesempatan Menjadi Bagian Penyelenggara PPG Tapi Sifatnya Mitra Mitra Dari LPTK Yang Saat Ini Berjumlah 78 Ya Paham Oke Baik Ya Paham Ya Baik Terima Kasih Ya Jadi Pada Intinya Oke Kita Jangan Sampai Fokus Untuk Pada Sebuah Prodi Tapi Dimungkinkan Juga Ya Bapak Ibu Bahwa Kami Membutuhkan LPTK Untuk Bermitra Nantinya Dengan LPTK Penyelenggara Apabila Berdasarkan Profil yang kami Terima LPTK Bapak Ibu Memang Cocok Sebagai LPTK Yang Mampu Untuk Bersinergi Dengan Kami Dan LPTK Penyelenggara Seperti Itu Ya Baik Tadi Ada Pertanyaan Untuk Link Materi Bu Vera Ya Link Materi Kami Kita Menyediakan Link Tapi Kami Langsung Mengirimkan Bahan Paparan Sepertinya Sudah Dikirimkan Tapi Kalau Emang Belum Diterima Mungkin Tim Panitia Bisa Mengirimkan Lagi Ya Mengirimkan Lagi Untuk Materi Tersebut Sehingga Vera Bisa Mendapatkannya Mungkin Demikian Ya Bapak Ibu Ya Kalau Memang Tidak Ada Lagi Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Ingin Ditanggapi Dari Materi Penyusunan Profil Kesiapan LPTK Non Penyelenggara PPG Perjabatan Ini Maka Mungkin Kita Sudahi Kita Sudahi Saja Untuk Ke Tehi Ini Selanjutnya Mungkin Kami Serahkan Ke Ibu Silvi Sebagai MC Untuk Mengambil Sesi Webinar Ini Bunggu Silvi Terima kasih Pak Sikit Pak Polaris Pak Mansur Bapak Ibu Yang Ada Di Direktur PTG Dan Juga Para Undanan Yang Sudah Berkenan Hadir Di Kegiatan Kita Siang Hari Pagi Hari Ini Sampai Dengan Siang Hari Ini Yang Terus Bersemangat Atau Menyimak Penjelasan Dari Para Sumber Kita Bapak Ibu Sekianlah Kegiatan Kita Pada Pagi Ini Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Bapak Ibu Dan Antusiasme Dari Bapak Ibu Semoga Dengan Adanya Sosialisasi Profil Kesiapan LPTK Ini Dapat Memberikan Gambaran Dan Juga Kita Dapat Terus Berkomunikasi Jangan Lupa Bapak Ibu Untuk Mengisi Daftar Hadir Dan Juga Mengisi Pajuan LPTK Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Bila Tafiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Makasih Makasih Bapak Ibu Semua Salam Sukses Salam Sehat Bapak Ibu Terima Kasih Narasumber MC Dan Berator Dan Seluruh Tim Panitia Terima 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 Kasih Bapak Ibu Semua Terima 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 Terima